Mas Rony Terima kasih Teufa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dan semoga kegiatan hari ini dilancarkan Bapak Ibu sekalian seperti yang disampaikan Teufa tadi sebenarnya setiap pertemuan kita penting tetapi dalam pertemuan ketiga ini istilahnya itu apa ya, di pertemuan pertama barangkali kita baru membentuk sebuah logika gitu kan ke arah, bagaimana sih SEM dan Smart PLS apalagi bagi kita yang belum mengetahui tentang SEM, dan disini kita juga gak terlalu banyak filosofinya, tapi kita dah langsung ke teknisnya, karena kalau filosofi itu banyak sekali yang harus kita sampaikan kemudian di pertemuan kedua kita sudah mulai diperkenalkan bagaimana cara menguji setidaknya tentang author jadi mulai mengetahui, oh begini nah di pertemuan ketiga ini ada beberapa hal yang perlu apa namanya, yang perlu disampaikan yang mungkin di pertemuan pertama itu kalau disampaikan sekilas-kilas dan memang sengaja karena apa karena khawatirnya malah tambah bingung gitu kan nah di bed sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman di bed sebelumnya ikut di bed sebelumnya karena kita di bed sebelumnya lumayan hangat jadi terlalu banyak kegiatan diskusinya dan tanya-jawabnya sehingga ada materi yang tertinggal tertinggal sehingga di bed sekarang insya Allah di pertemuan ketiga ini semoga tidak ada lagi materi yang tertinggal jadi lebih kurang seperti itu kemarin saya akan menyampaikan istilahnya ada yang bertanya secara japi tentu harus saya sampaikan semuanya juga pertama ada yang menyampaikan apa namanya PLS ini apa SEMPLS ini toolnya apakah hanya smart PLS karena beliau mengetahui banyak sekali ada tool-tool yang lain ya jawabannya sederhana banyak sekali tool-tool untuk PLS ini ada itu SEMPLS ada itu ada itu smart PLS ada itu list rel ada itu WAP PLS dan lain-lainnya ada tapi kalau saya boleh rekomendasikan gitu ya rekomendasikan pertama smart PLS smart PLS ini saya senang menggunakannya karena sangat-sangat fleksibel dalam mendesain dalam mengolah datanya kemudian yang kedua list rel nah list rel juga gitu seperti itu gitu kan istilahnya dua ini menurut saya tangguh meskipun masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya yang paling penting adalah selanjutnya setelah ini adalah dikuatkan filosofi tentang SEMPLS-nya ada ada beberapa tool yang lain misalnya seperti WAP PLS WAP PLS kalau sendiri tidak merekomendasikannya saya juga menggunakannya itu ribet banget menggunakannya dan untuk menggambarkannya kadang kalau kita mau menggambarkannya lebih baik lebih visualnya lebih enak pun terpaksa kita gambar ulang proses-prosesnya bertahap-tahap silahkan dicoba aja gitu kan insya Allah kalau sudah menguasai Smart PLS ini gampang lah tool-tool yang lain hanya butuh penyesuaian lingkungan tetapi akan repot disitu nah seperti di WAP PLS repot aja gitu loh misalnya gitu dalam menggambarnya dalam mengolahnya bahkan beberapa datanya berdasarkan referensi yang saya baca juga misalnya WAP PLS menggunakan Tenant House Gulf untuk God of Fitnessnya itu terbantahkan oleh banyak referensi bahwa itu tidak bisa digunakan di Smart PLS gitu kan nah tetapi kemudian untuk Smart PLS ada beberapa keunggulan yang lain masih banyak fitur-fitur yang bisa kita memanfaatkan untuk lanjutan nah ini kan kita baru dasar kemenengah nanti menengah kelanjutan paling atas ada finitif dan lain-lainnya itu itu bisa kita gunakan tetapi untuk apa yang kita pelajari sekarang untuk penelitian yang istilahnya sampai pada artikel artikel jurnal publik terindeskop bisa bukan masih bisa tapi bisa nah itu seperti yang dilakukan oleh salah satu mentor kita seperti Mbak Sunarti kan dia tidak mungkin apa yang interpretasi yang mungkin bisa Bapak sampaikan dengan pelatihan ini melebihi dari interpretasi yang beliau tuliskan karena ada beberapa hal yang tidak beliau istilahnya beliau kad-kad ini gak penting gak perlu tetap bisa jadi seperti itu lebih kurang Bapak Ibu kemudian kemarin masih ada yang istilahnya ada yang bertanya apa referensi kalau saya terus terang ya ketika ditanya buku apa kalau buku dalam bahasa Indonesia saya ada beberapa buku bahasa Indonesia tapi saya tidak menggunakan itu pada akhirnya karena saya malah istilahnya mengbuyarkan konsep yang saya yang saya bangun gitu loh yang telah terbangun tentang karena mereka sendiri maaf ya beberapa buku yang saya lihat saya tidak tahu apakah mereka itu paham dengan apa mereka sampaikan atau tidak saya juga tidak tahu menurut saya tentang tool itu sendiri mereka kurang paham tentang konsep sampel itu sendiri belum dapat secara seutuhnya gitu jadi kalau misalnya ditanyakan buku apalagi bahasa Indonesia saya olah-olah tapi kalau buku-buku misalnya dari peneliti-peneliti luar itu kan banyak ya jadi kita seperti yang salah satunya yang kemarin ya kemudian yang di power di replay oleh telfa tetapi kalau saya sendiri kalau saya sendiri tidak berdasarkan satu atau dua referensi jadi sangat banyak sehingga yang harus dibaca dan selalu dibaca gitu loh jadi dari misalnya sampai ke penelitian-penelitian berikutnya nah di di apa namanya di ininya saya di apa namanya di slide gitu yang kemarin sudah saya beberapa sudah saya perbaiki ya slide 1 slide 2 termasuk dengan referensinya memang yang paling banyak digunakan untuk hire yang terbaru kalau tidak salah 2017 atau 2016 saya lupa itu tahunnya berapa kemudian di slide ketiga ini juga sudah saya munculkan beberapa referensi-referensi yang saya pilih gitu ya untuk ini terutama ada beberapa referensi induk terkait dengan SMPLS jadi kita membawa ini membawa ke arah logika statistik SMPLS-nya jadi yang kita bangun mindset kita itu adalah bagaimana sih SMPLS bagaimana sih di dunia statistik itu SMPLS itu bagaimana filosofinya nah masalah tool nantinya kita menyesuaikan salah satunya di SmartPLS di SmartPLS ini paling mudah toolnya paling enak toolnya nggak ribet-ribet banget dan yang paling saya lihat itu saingannya dengan Israel tapi dari sisi kemudahan tool di SmartPLS ini dia memberikan beberapa kemudahan yang kalau orang IT bilang lebih user friendly dibanding Israel gitu kemudian saya akan mencoba kemarin juga ada pertanyaan terkait ini saya tambahkan ada dua yang masih ada bingung pertama tentang confirmatory state exploratory state dan reflective formative ini akan saya coba jelaskan ini karena sangat penting pertama confirmatory research menguji teori menguji teori ini kita punya teori yang sudah baku dan kita hanya menguji teori ini dalam suatu kasus nah hasilnya nanti apa bahwa teori ini bisa digunakan dalam konteks ini atau teori ini tidak bisa digunakan dalam konteks ini itu itu hasilnya bahwa model ini cocok dengan data-data yang ditemukan atau model ini tidak cocok dengan data-data yang tidak ditemukan jadi konsep Gov kenapa Gov tidak dari awal bukan dari awal tetapi paling akhir setelah kita memodelkan itu termasuk juga nanti di esplanatory jadi artinya di sini ini istilahnya istilahnya apa ya namanya otomatis ya otomatis di sini kita harus memiliki teori-teori yang kuat termasuk referensi kita dibantu dengan berbagai macam literatur yang terkait dengan teori ini jangan sampai kita mengklaim suatu hal ternyata klaim kita itu tidak pada apa enggak apa dasarnya lemah oleh sebab itu teori misalnya kita menggunakan teori Likona maka carilah ke dalam-dalamnya berbagai macam penelitian yang terkait dengan Likona dengan berbagai perspektif jangan batasi diri kalau puluhan literatur sudah buas misalnya saya sendiri di stasis saya itu sampai seribu seribu lebih apalagi kalau misalnya disertasi itu harus besar meskipun nanti yang kita pakai itu paling kita reduce lagi pakai paling berapa seratus seratus tetapi setidaknya itu sudah kita pegang akhirnya ketika kita berbicara kita memiliki kekuatan apapun hasilnya apakah hasilnya itu signifikan dari berasakan data itu mau atau tidak itu adalah penelitian itu hasilnya jadi bukan berarti penelitian itu hasilnya harus selalu positif-positif semua harus fit-fit semua enggak hasilnya adalah ketemuan kenyataan di lapangan itu yang dilaporkan nah ini ini mindset yang harus kita tanamkan kemudian yang kedua ada namanya lagi exploratory research itu mengembangkan teori mungkin kalau misalnya dalam model penelitian ya induktif misalnya nah ini kadang ada yang berpikir kalau ini ah enggak perlu teori yang kuat-kuat banget salah tetap butuh teori bagaimana dia bergerak bagaimana dia mengembangkan bukankah kita bukan ahli belum 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 selevel yang Einstein yang menentukan teori gitu kan kita masih dalam kapasitas peneliti-peneliti yang harus mengembangkan teori artinya kita harus butuh teori yang lain misalnya teori lekona juga misalnya tetapi teori lekona ini kita kembangkan cara mana kita kembangkan kita cari di kontekstual itu jadi tetap kita butuh teori yang kuat ya hanya saja dalam dalam mengolah literatur-literaturnya tidak tidak sematang konfirmatori karena nanti kita akan menyesuaikan juga dengan temuan-temuan di lapangan tapi dasar teorinya literaturnya juga harus kuat jadi mungkin yang bagi masuk kelas riset proposal ini sudah ada bayangan ya misalnya kayak deduktif-induktif yang dulu orang berpikir induktif itu enggak perlu teori-teori banget padahal itu kan sebuah hal yang fatal pemikiran seperti itu nah itu itu artinya tentang konfirmatory research dan exploratory research nah kemudian reflektif dan formatif panah keluar panah ke dalam logikanya gini reflektif itu indikatornya bisa saling menggantikan dan satu indikator membentuk latent variable jadi dia bisa saling menggantikan misalnya kita punya lima indikator lima indikator itu bisa saling menggantikan jika satu tidak ada maka yang lainnya menggantikan paralel sifatnya nah sedangkan formatif indikatornya itu apa namanya tidak bisa saling menggantikan dia harus ada contohnya gini sederhananya kita sama-sama ambil teori Likona kita sama-sama ambil teori Likona teori Likona itu bagi Bapak Ibu yang tidak tahu ini adalah teori pembentukan karakter dia menyatakan bahwa ada tiga komponen pembentuk karakter oleh si Likona ini ada moral knowing moral feeling moral action dan di dalamnya ada lagi banyak bawah-bawahnya secara default kalau kita perhatikan dan juga dari penelitian-penelitian luar maaf terutama dari non-Islam selalu mengatakan setiap komponen itu bisa membentuk karakter seseorang artinya apa cukup praktek saja sudah terbentuk karakter seseorang cukup feeling saja sudah terbentuk karakter seseorang cukup knowing saja sudah terbentuk karakter seseorang nah itu kalau pendekatannya efektif jadi pendekatannya efektif jadi MK saja bisa membentuk karakter orang MF saja bisa membentuk karakter orang kemudian MF masing-masing itu bisa membentuk karakter orang ada ketiga-tiganya bagus kemudian ada dua saja tidak masalah ada satu saja boleh itu yang penting bisa membentuk karakter seseorang dalam perspektif Islam kita baca-baca lagi ini tidak tidak mungkin dengan konsep misalnya ilmu sebelum berbuat dan beramal paham dulu knowing ilmu dulu knowing berbuat dan beramal ternyata di dalamnya ada yang namanya keyakinan kalau tidak yakin pun dia tidak akan bisa melakukannya artinya apa dia dalam membentuk karakter itu harus ada tiga komponen sekaligus knowing keyakinan feeling dan amalan ilmu tanpa amalan yaitu belum karakter yang baik bahkan bisa dihukum orang seperti itu kalau misalnya kalau dibawa ke arah ukrai kemudian amalan tanpa ilmu bisa nyasar menurut manusia baik dan belum tentu baik menurut sama ketika kita penelitian kita langsung aja penelitian tapi tanpa dasar dalam prosedur yang baik bisa saja kita tersesatkan artinya kita butuh ilmu feeling feeling itu adalah apa yang ada dalam diri kita ketika kita sudah punya ilmu kemudian kita tidak menanamkan dalam diri kita misalnya aku ngajar itu karena memang mungkin bagian dari mencari nafkah tapi juga niatnya untuk menyebarkan ilmu dan niatnya itu sangat besar akhirnya apa dia pun tidak tanggung-tanggung dalam membagi ilmunya amalan-amalan akhirnya dalam perspektif hitam teori Lecona ini dioperasionalisasikan dengan formatif nah seperti itu jadi bagaimana kita tahu ini semua tentunya adalah kita harus memberanikan diri membaca berbagai literatur-literatur yang terkait dengan teori itu jadi bukan mentok disebetul saja carilah cari-cari-cari sampai ke cabang-cabangnya nah gitu itu ya perbedaan reflektif dan formatif oke sampai Sidi ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke materi selanjutnya sudah paham ya apa itu C-reset apa itu E-reset apa itu formatif reflektif kemudian materi hari ini yang kita bahas seperti ini kita membahas tentang analisis faktor kalau di sini exploratory-nya di sini kepada faktor analisisnya jadi istilahnya jangan sampai salah paham dengan exploratory-reset atau konsumator-reset terkadang saya sering membaca itu kadang agak gimana agak berantakan dalam membangun filosofi yang ini sehingga saya akan-akan kalau sudah di depannya E-E semua padahal di sini ada yang tadi tentang risetnya sekarang tentang analisis faktornya kemudian ada nanti tentang uji struktural hipotesis kemudian ada model fit di PLS itu model fit yang namanya biasanya kalau di yang lain di SPSS biasanya kita kenal dengan golf karena kenapa menggunakan model fit karena istilah God of Ines ini bukan hanya satu banyak sebenarnya sehingga nanti akan lebih dijelaskan kemudian penyajian hasil dan moderating dan kuadratif pertama kita membahas tentang analisis faktor ada setidaknya ada dua yaitu exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis terkadang kalau kita baca literatur kadang bingung ada yang mengatakan oh smart PLS itu CFA ada yang mengatakan smart PLS itu EVA kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan EVA apa yang dimaksud dengan CFA secara statistik bahkan secara software-software yang lain kita lihat dulu ini ada apa karena saya gini ketika saya mempelajari tool saya harus memahami dulu tool ini dibangun atas dasar apa jangan sampai nanti kita mengatakan tidak ada di sana padahal ada hanya saja kita tidak tahu kebanyakan pengguna-pengguna tool saya perhatikan seperti itu membatasi diri untuk tidak istilahnya tidak satu ruh dengan tool itu apalagi bagi yang mereka terbiasa coba-coba tool saja jadi kadang tool dicoba semuanya semua PLS dicoba kapasitasnya tidak sampai seperti itu waktunya yang ada minimal waktunya akhirnya berbicara tentang tool itu tidak sesuai dengan keadaan tool itu sendiri ini yang harus kita perhatikan hati-hati coba kita pahami dulu analisis faktor itu apa gini proses menelisah faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktornya mungkin di sini ada indikator atau item dalam suatu variabel atau dalam setiap konstruk konstruk itu kan yang sudah terbentuk antara variabelnya dengan indikator-indikatornya kita analisis faktor itu kita analisis dalam satu konstruk itu kita lihat bagaimana faktor-faktor yang ada di sana setidaknya ada dua analisis faktor seperti yang kita jelaskan tadi EFA dan CFA kemudian secara klasik secara klasik jadi sebelum saya menyampaikan secara klasik ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ketika melihat literatur tentang sebuah tool lihatlah tahunnya juga pertama kemudian lihat dulu itu literatur ini itu kaitan tentang tool atau tentang prinsip filosofi kalau filosofi tidak apa yang jadul karena itu tapi tool jangan yang jadul karena tool nanti ada yang mengatakan dia mencampur antara prinsip dengan tool saya karenakan tool itu tidak akan pernah berkembang padahal misalnya keadaan smart PLS di 2012 2016 dan 2021 ini berbeda sedangkan ilmu setihti sama bisa jadi smart PLS akan update terus apa yang tidak ada kata orang di tahun 2012 apa yang tidak ada di tahun 2016 sudah ada makanya kita pahami dulu prinsip-prinsip statistiknya saja misalnya gini kita tentang EVA saya lihat di beberapa literatur terutama yang menggunakan AMOS misalnya teman-teman yang menggunakan AMOS EVA itu dilakukan untuk mereduksi faktor-faktor di bawah standar jadi kalau yang pakai AMOS dia pakai dulu dilempar dulu pakai SPSS dia cek faktor-faktornya faktor-faktornya mana yang di bawah standar langsung dibuang padahal faktor-faktor itu sebenarnya kalau kita bawa ke smart PLS itu adalah faktor loading atau juga disebut dengan auto loading apa loading faktornya auto loading hanya melihat situ saja itu sudah mereka buang apalagi ketika melihat misalnya SPSS nilai agennya seperti ini nilai kom varian seperti ini kom varian seperti ini langsung dibuang terkadang langsung di ini padahal kita kan katanya di bawah 0,5 langsung dibuang kita kan harus analisis dulu ada apa apakah sampelnya apakah outliernya atau gimana gimana nah secara klasik seperti ini sah sah saja sah klasik kemudian baru setelah mereka mengkonfirmasi faktor-faktor yang sudah direduksi dibuang dan lainnya baru mereka menggunakan CFA jadi konsepnya adalah konsep faktor loading yang diolah dengan secara EVA dan CFA seperti itu kemudian secara klasik juga prosedur EVA dan CFA ini dipisah ini yang kadang orang berpikir oh ini kadang ada yang mengatakan smart wireless ini EVA ada yang mengatakan smart wireless CFA kadang bingung apa iya memang klaim mengatakan smart wireless cocok untuk konfirmatory research sehingga berpikir itu CFA padahal banyak juga yang melakukan penelitur exploratory research dengan menggunakan smart wireless artinya disini apa artinya disini kita kita bawa ke filosofi dasar yang apa iya seperti itu kemudian apa namanya ya terpisah nanti Bapak Ibu sudah mulai pahami kalau kita tidak terpisah misalnya EVA itu EVA dan CFA ini ada beberapa literatur yang membatasi itu tentang validitas jadi dia menguji validitas validitas EVA itu pada loading faktornya atau author loading di smart PLS itu kemudian untuk CFA untuk menganalisis AV-nya sedangkan kita di smart PLS sudah kita coba di author evaluation author model evaluation kita sudah mengecek kita sudah melakukan bukan hanya faktor loading saja bukan hanya ada yang lain-lain kita periksa jadi kita tidak memisahkan seperti itu prosesnya tetapi kita sudah blank prosesnya hanya saja prosedurnya kita ikuti saja kemudian prinsip kontrak pada EVA bisa acak sifatnya dan ditentukan konstraknya kalau EVA ini dia masih konstraknya itu acak jadi nanti berdasarkan evaluasi itu gimana kalau CFA itu sudah berdasarkan literatur nah ini masih bisa kita pakai tapi istilah acak ini sebenarnya belum tepat bukan acak tapi memang sudah berdasarkan teori hanya saja nanti ada beberapa hal yang lebih konteksual dengan lapangan sehingga terjadi pengembangan model jadi nanti ada otak-atiknya rubah sana rubah sini rubah sana rubah sini bukan acak tanpa makna tapi acaknya itu atau otak-atiknya memang berdasarkan teori yang ada jadi panah itu tidak sembarangan arahnya jadi ini secara klasik seperti itu bagaimana EVA dan CFA di Smart TLS bahasa sederhana saya dia kompresif dan integratif kita lakukan kedua-duanya di evaluasi outer model kita sudah melakukan EVA dan CFA sekaligus pada dasarnya ketika kita mengikuti prosedurnya kenapa kita misalnya dalam proses eliminasi kita tidak hanya menggunakan outer loading yang disebut EVA oleh teman-teman yang porol ke sana atau yang pengguna AMOS rata-rata sampai sekarang kalau dengan AMOS yang terbaru kemudian AP AP disebut dengan CFA di tempat lain misalnya di AMOS mungkin CR tidak ada komposit reliability tidak ada ini kita gunakan chromates juga kita gunakan untuk penerbangan pertimbangan kita termasuk diskriminan validitinya untuk ini kontrak relatif efektif kalau formatifnya outer loading tetap kita lihat kemudian IFEF-nya kita lihat dan outer weight signifikansi kita lihat artinya secara keseluruhan integratif seperti pertanyaan yang di awal tadi apakah kita akan mendelete sudah dilihat outline-nya gini-gini jadi di smart file ini kita dibentuk untuk melihat itu tidak langsung eksekusi saja tetapi betul-betul analisa yang mendalam bahkan nanti kita lihat lagi teorinya nanti dengan segala situasi nanti kita lihat T signifikansinya P value-nya dan lain-lainnya itu akan kelihatan baru kita ambil keputusan apa yang harus kita lakukan apakah pada kenyataannya harus ada faktor yang harus dihapus atau tidak jadi tidak langsung saja dapat data ini dihapus yang kurang dari 0 kembali langsung dihapus lalu dapat outer loading atau faktor dari faktornya itu saja faktor loadingnya saja sudah langsung dihapuskan itu mungkin dalam dulu tidak masalah tetapi dengan kehadiran smart file hal seperti itu ya dipertahankan nah itu pertanyaannya kemudian berikutnya itu tadi tentang EVA dan CFA semoga ada gambarannya ini mungkin yang sudah melakukan penelitian mungkin paham kenapa kok ini sampai saya bahas kenapa sebegini pentingnya saya bahas tapi setidaknya bagi yang belum merasakan pentingnya pemahaman ini semoga sudah memberikan wawasannya dan juga menjadi alibi atau apa namanya bisa memperkuat pernyataan inmiahnya karena ini nanti permasalahan ini nantinya akan sangat banyak simpang siur di lapangan karena ya itu tadi mungkin filosofi lama digabung dengan keadaan tool yang lama padahal tidak masalah filosofi lama toolnya harus yang baru bagaimana situasi tool yang sebenarnya sekarang klaim-klaimnya bagaimana ini yang kita butuhkan jadi kalau misalnya ada yang misalnya kalau kata Mbak Sunarti itu kalau ada reviewer atau pemimbing gimana ya artinya pemimbing atau reviewernya belum belajar atau tidak punya semangat untuk belajar nah kita disini kesempatan belajar oh ternyata smart PLS seperti ini ada klaim-klaim yang mengatakan begini begitu kita teliti oh kita bisa menjawabnya lebih kurang seperti ini kemudian analisis faktor multidimensional kemarin kemarin sebenarnya kita di apa namanya kita sudah mengenal istilah unidimensional multidimensional sudah paham ya Bapak Ibu kemudian uji kita kemarin itu menggunakan uji untuk unidimensional ya kan nah kalau kita menggunakan multidimensional nantinya yang ada multi order ya kan second order first order dan lainnya itu ada penambahan prosedur nanti di multi order itu pun ada penambahan prosedur gitu kan nah otomatis dan analisis faktornya pun ada penambahan prosedur juga yaitu seperti yang saya sampaikan ya nanti kita akan melihat analisa meskipun dia misalnya nantinya reflektif gitu ya kita tetap akan melakukan bootstrapping kemarin kan kalau dia reflektif aja kita tidak sampai pada tahap bootstrapping ya kan untuk outernya tetapi ketika multi order itu ada multidimensional itu ada maka meskipun itu reflektif tetap dilakukan bootstrapping untuk melihat test statistik pada outer loading dan path coefisiennya nah inilah rumusannya nanti kita sambil praktek ya biasanya sih kita lihat dari pvaluenya kalau udah udah hijau tidak aman kemudian kita coba langsung dulu ke uji struktural atau uji inner kita inner modelnya kemarin kan kita berouter outer itu kan saya ulangi dari variable latinnya ke indikator indikatornya kalau apa namanya variable antar variable itu inner nanti kita lihat pengaruhnya hubungannya signifikansinya disini nah ini rule of thumb nya gitu ya pertama itu kalau misalnya untuk jadi kalau misalnya saya boleh urutkan ya semoga Bapak Ibu bisa membayangkan ya berdasarkan tabel yang sebelumnya kalau untuk ini inner model ini kalau untuk PLS ini pertama itu kita memeriksa kita melakukan evaluasi pada outer modelnya tahapan evaluasi pada outer modelnya adalah pertama kita menggunakan PLS algoritm dimana kita memeriksa disana yang pertama kita periksa itu adalah outer loadingnya dan validitasnya convergent validitanya dengan AV setelah itu kita memeriksa bagian bagian dimana kliknya sudah saya terangkan kemudian kita juga memeriksa mengevaluasi yang namanya komposit CR komposit reliability kemudian kita juga melihat bagaimana combats alfanya kemudian selanjutnya kita akan melihat akan kita 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 apa namanya kita lihat di fornel lakernya itu dan di HTMT itu kita lihat bagaimana di fornel lakernya itu kita harus bandingkan ini kita bandingkan yang bagian atas harus lebih besar daripada urutan di bawah itu kalau reflektif kemudian kita cek kalau misalnya mau bikin logika komputernya atau flowchartnya kita cek setelah prosesnya kita cek apakah ada formatif apakah ada formatif ada ada author modelnya yang formatif jika gak ada yaudah selesai jika ada berarti kita kemudian menggunakan bootstrapping tadi untuk salah satunya selain koloniality yang AV tetap kita lihat tapi AV dari reflektif tadi jadi misalnya gini yang formatif kita kita ubah dulu jadi reflektif kita lihat AV-nya karena AV tidak akan keluar ketika dalam kondisi formatif yang formatif tadi kita ubah dulu jadi reflektif kita lihat dari AV-nya berapa kita catat kemudian kita ubah lagi jadi formatif kita cek dengan apa namanya koloniality-nya FEF-nya FEF outer-nya kemudian kita juga melihat signifikansi weight-nya weight-nya kita lihat itu pertimbang jadi kita bisa pay value tetap kita sudah melihat itu kemudian kalau sudah selesai berarti kita sudah melakukan outer-model baru kita lanjutkan ke proses ini yaitu struktur model struktur model ini apa jadi evaluasinya yang pertama kita lakukan adalah koloniality-nya yaitu melihat AEF yang disini kalau tadi outer disini kita melihat AEF inner-nya ketentuannya seperti ini biasanya kalau ada warna ada gampang tapi dasar warna itu seperti ini di PLS ini dasarnya yang 5 yang kecil dari 5 kalau tidak salah yang PLS kemudian dasar warnanya dasar warnanya di PLS yang 5 kemudian kita baru melihat tingkat akurasi modelnya ini di S2 cara baca S2 bagaimana seperti ini ini ada dua versi yang populer dari hair dan canceler seperti ini kemudian chin seperti ini ini kecil 0,19 ke bawah maksudnya salah kalau berarti kecil ini kebalik saya ubah dulu bentar bentar saya ubah dulu ini maksudnya tadi itu kecil kecil sama bentar bentar ya Bapak Ibu maksudnya gini 0,25 ke bawah kecil atau sama tadi saya belum ketemu lambang kecil sama jadi kalau 0,25 atau ke bawah itu dia lemah 0,50 atau ke bawah dia sedang sedang saja 0,7 dia ke bawah berarti dia kuat kalau chin 0,19 0,33 0,67 silakan menggunakan pendekatan yang mana di R square ini ini untuk melihat tingkat akurasi modelnya kemudian kita melihat kedua prediksinya jadi prediksi relevansi dari kedua ini agak mudah ini pakai blindfolding nanti kalkulatnya ini kalau dia besar dari 0 relevan kecil dari 0 tidak ada kemudian kita mau melihat hipotesis signifikansinya pada path coefficient yang kemarin ada yang bertanya tentang path coefficient nah disini kita akan melihat di gener model ini rumusnya seperti ini sama dengan rumus yang p value kecil dari p level statistik besar dari signifikansinya t value ini maksudnya t itu p value p yang tampil kehasil hitungan p hasil hitungan p level itu yang mana p levelnya tergantung kalau dia probabilitasnya 1% berarti 0,01 jadi nanti ketika di bootstrap p nya kita tentukan signifikansi levelnya berapa 0,05 0,01 atau 0,01 ini nanti dibandingkan kalau untuk 1% atau 0,01 maka t signifikansinya sekian jadi urutannya seperti ini lalu dibandingkan dengan angka-angkanya kemudian f square nya untuk efek variable efek variable f nya itu ada ini ini tadi hampir sama dengan yang tadi 0,02 atau lebih kecil dari 0,02 artinya lemah kecil kemudian 0,015 atau lebih kecil dari 0,15 medium sampai batasnya di atas 0,02 0,35 besar jadi 0,35 ke atas besar jadi ini lebih kurang prosedurnya seperti ini prosedurnya untuk melihat FIF nya R square nya kemudian F square nya kita dengan menggunakan PLS algorithm yang kemarin tandar seperti ini sedangkan untuk melihat path coefficient nya kita melihat kita melakukan kalkulasi dengan menggunakan bootstrapping sedangkan untuk key 2 kita mengaktifkan blindfolding ya blindfolding sampai disini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke prakteknya silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada saya lanjutkan ini saya sudah menampilkan apa namanya ini saya smart PLS sudah tampil nah sekarang saya ambil salah satu ini aja dulu yang data dummy kita aja yang ini kemarin nah kemarin kita sudah menguji outernya coba kita ulangi lagi pertama kita PLS algorithm ini standar aja semuanya maaf ini path nah ini perlu saya jelaskan path centroid faktor pada dasarnya untuk path analisis ini untuk PLS ini path ini yang lebih mendekati ini yang lebih mendekati kemudian penggunaan apa namanya yang seperti centroid ini ini lebih cocok terkadang bukan lebih cocok terkadang juga digunakan untuk multi order jadi kalau masih belum multi order jangan menggunakan centroid meskipun nanti datanya sebenarnya itu gak terlalu beda masih nah ini PLS algoritmnya ini ada ya sudah reflektif semua oke disini reflektif semua nah kalau artinya proses formatif tidak kita lihat disini berarti untuk outernya saya ulangi diku untuk outernya kita langsung lihat disini pertama kita lihat yang outer ini ya outernya kita lihat construct reliability dan validity kita lihat AV nya oh ternyata AV ada yang bermasalah merah disini langsung dapat chrome badge nya ini yang bermasalah kalau CR nya sudah aman nah artinya kita berpikir bagaimana AV nya diperbaiki sebelumnya kita lihat juga outer loading nya outer loading seperti ini bisa langsung lihat dari gambarnya ini angka-angka yang panah yang tidak dibawah panah ini outer loading dalam PLS algorithm ini nah tapi kalau melihat warnanya lebih gampang disini nah kita lihat mana saja yang merah oh ini merah 0,632 kalau exploratory masih dimaafkan gak masalah ini masih gak masalah meskipun merah kemudian ini ada 0,123 nah ini bahaya ini harus kita perhatikan ini ada apa si DL1 dan kemudian PL2 0,448 kurang dari 0,05 jauh dari 0,6 nah ini kita pertimbangkan dua ini DL1 dan PL2 yang mana bisa jadi nantinya tadi dialog dan praktis dialog dan praktis ini bisa naik otomatis karena behavior dipengaruhi oleh dialog dan praktis kalau yang dua tadi itu indikatornya berubah dinaikkan atau bagaimana atau dihilangkan atau bagaimana itu juga akan mempengaruhi behaviornya bisa jadi atau ini bisa jadi kita perhatikan lagi di indikator behaviornya gimana ini sebenarnya sudah bagus bisa jadi pengaruh dari sini nah setelah kita periksa outer loading dan construct reliability kalau kata Amos ini AV dan CFA tapi kita tidak membatasi seperti itu kemudian kita berikutnya melihat diskriminan apa namanya oh iya diskriminan validitinya vornelekernya diskriminan validitinya ini kita lihat kita ini akar AV istilah rumusnya akar AV ini yang paling atas harus lebih besar daripada yang dibawanya begitu seterusnya nah ini kan 0,704 lebih besar dari ini ini juga berarti aman kemudian kita lihat di ATMT-nya ya hijau lah gitu kan tadi rumusnya apa sudah ada penting ini hijau untuk interpretasinya dilihat yang di aturannya bagaimana kenapa dia kita terima nah kemudian kalau mau mengambil cross-loadingnya boleh juga gitu kan disini bisa diperhatikan behavior dengan B1 ini hubungan aja nanti ini kan langsung hubungan langsung ini tidak langsung B1 kan tidak terhubung langsung dengan dialog nah kemudian setelah itu kan ini tidak ada formatifnya kita sudah periksa outernya semuanya ini nah selanjutnya kita melihat ininya apa namanya inner-nya inner-nya yang pertama yang harus kita lihat itu tadi adalah apa ya kolinerity dari oh ya tadi ada yang lupa satu ini maaf FIF juga sudah harus dilihat ya untuk outernya ini ada hijau semua salah itu di atas 5 ya kecil dari 5 hijau nah ini outernya nah selanjutnya kalau kita mau apa kita melihat juga di FIF inner-nya ini untuk inner model nah ini prosesnya disini kan oh inner model-nya pun aman gitu lah dialog behavior kan cuma ini hubungannya cuma dua ini itu doang ini hijau aman kalau inner-nya sudah aman nah tab berikutnya kita lihat R-square-nya kita lihat R-square-nya disini berapa nah R-square-nya disini kita menggunakan yang mana misalnya kita menggunakan yang si higher menggunakan higher kalau 0,25 0,25 eh 0,25 lemah gitu kan nah ini dari lemah menuju ke medium lah kan medium banget itu di 0,50 tapi kalau itu kalau pakai si higher tapi kalau pakai chin ini sudah bisa dikatakan tengah-tengah kalau chin kan 0,33 moderate-nya kemudian 0,19 week-nya lemahnya Mas Sony kalau tadi kan kalau memang berbasis pada teori-teori atau paper-paper misalnya chin dia ini sudah aman kalau higher lebih ini itu paper-papernya bisa di-share juga enggak nanti maksudnya kita juga kan kita kan ketika ngutip misalnya kita wah kita tuh amannya pakai teori chin itu kan berarti ketika di-paper kan kita harus ceritakan disitu ini berdasarkan chin ini ini itu itu paper-nya sekalian di-share-share juga enggak kemarin kan saya lihat di paper-pointnya yang ada di PDF itu kan ada kutipan-kutipan cuma enggak ada daftar pustakanya judul artikel dari si chinnya ini apa nanti saya saya kirimkan ininya daftar pustakanya terima kasih Mas karena ada beberapa yang saya tidak berani men-share sebenarnya kan gampang kita cari sendiri tapi saya kasih share ini aja judul-judulnya dimana dapat cara mendapatkannya apakah yang close atau open minimal judulnya minimal kemudian berikutnya R-square tadi ya setelah R-square kita periksa disini R-square-nya berarti tingkat akurasi modelnya lumah ya lalu saya catatkan disini ini kan kita belum sebenarnya ketika kita melakukan outer itu setelah kita melakukan outer itu kita mulai ngacak-ngacak dulu ngotak-ngatik dulu apa yang dihilangkan apa yang bagaimana jadi jangan langsung melihat ke inner langsung sampai aja sebenarnya kalau misalnya di outer permasalahan outer ini belum diselesaikan seperti di masalah AV-nya belum diselesaikan lalu tiba-tiba kita sudah buru-buru kita melihat yang inner lakukan inner ini ketika kita sudah yakin melakukan eliminasi-eliminasi karena inner ini tahap berikutnya adalah kita tidak memikirkan indikatornya lagi kita tidak memikirkan itemnya lagi tapi nantinya kita akan berpikir arah pandang variabelnya itu kalau kita di exploratory ini exploratory kalau di CFA ya enggak yang penting nanti kita menyampaikan kalau dengan kondisi indikator lengkap seperti ini dengan kemudian outliernya sudah dibuang seperti ini kemudian indikatornya kemudian dengan modelnya seperti ini ternyata misalnya sesuai tidak signifikan gitu aja tapi kalau di exploratory itu membuka kesempatan bagi kita untuk di variable-variable atau di kasus inner ini kita ubah dengan tujuan untuk meningkatkan ini semua apakah ingin meningkatkan earth square-nya dan lain-lainnya jadi gitu ya jadi bukan berarti saya mencontohkan dari author langsung ke inner enggak itu berhenti dulu bukan berhenti maksudnya kita lakukan dulu eksekusi-eksekusi terhadap yang terkait dengan author-nya tadi baru setelah itu kita bermain di inner nah ini karena kita di pelatihan ini aja langsung aja atau lama biasanya jadi kadang masalah author ini saja saya itu bisa berhari-hari membantu untuk menggunakan PLS bisa nanti masalah itu bisa berminggu sampai sebulan lebih hanya untuk masalah indikator dan author-nya apa yang harus dirubah mungkin author-nya harus dipindahin kemana segala lainnya itu bisa jadi kalau datanya itu kebetulan kalau yang banyak kalau indikator variable dan item yang banyak kalau misalnya sedikit mungkin saya rasa satu hari dua hari pun bisa diselesaikan kemudian berikutnya berikutnya ini di R2 setelah kita periksa R2-nya ternyata R2-nya seperti ini kalau misalnya dalam proses author tadi sudah kita perbaiki otomatis akan berbeda ini kita perbaiki otomatis nanti akan ada perbedaan dan biasanya akan lebih meningkat kemudian kita memeriksa yang namanya setelah R2-nya itu kita periksa ininya apa namanya Q2-nya Q2-nya dulu ini agak melompat kita artinya kita langsung ke blindfolding dulu aja blindfolding ini selama gak merah disini tetap aja kalau tujuhnya aman aman kalau ini merah misalnya merah kayak gini naikin sampai berapa tidak merah tapi dokoknya tadi tujuh kalau tujuh udah merah naikkan jadi delapan begitu terus kemudian start calculation-nya kita untuk melihat blindfolding ini Q2 ini bisa pertimbangannya dengan salah satunya pakai redundancy-nya atau communality-nya yang lengkap biasanya di communality-nya ini untuk melihat Q2-nya kita lihat disini Q2-nya 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 pada masing-masing ini kita lihat apakah dia lebih besar daripada nol atau lebih kecil daripada nol kalau dia lebih besar daripada nol artinya dia relevan ini kan relevan oke oke gak masalah ini sudah relevan jadi itu yang sudah sudah dapatkan hipotesisnya ini relevan jadi inner modelnya ini relevan kemudian kita berikutnya kita melihat ke bad coefficient bad coefficient kita lihat bootstrap signifikan level yang kita gunakan adalah 0,05 pastikan ini menggunakan two pile oke subsample-nya minimal 500 kalau kurang misalnya merah ditambahkan terusnya menggunakan BCA bootstrap ini defaultnya seperti ini ya nah path coefficient yang pertama kali keluar jadi kalau pun apa kalau mau memastikan gak apa klik lagi path coefficient nya cara bacanya disini sebenarnya warnanya sudah dapat jadi p value ini harus besar dari 0,05 kalau kita menggunakan signifikan levelnya 0,1 maka harus besar dari 0,1 tapi kalau kita menggunakan 0,5 gitu-gitu jadi tergantung signifikan levelnya nah test statistik nya tadi sudah ada rumusnya juga test statistik nya karena kita menggunakan P levelnya 0,05 signifikansi levelnya 0,05 maka test statistik nya ini harus besar dari 1,96 besar dari 1,96 kita bisa lihat sebenarnya dengan melihat p value sudah dapat hasilnya dengan p value nya hijau sudah dapat hasilnya itu oke kemudian tahap berikutnya kita melihat ke F square nya F square itu balik lagi kita ke PLS algoritma nya F square nya ya disini nah ini kita bisa di F square ini melihat apakah dia efeknya itu efeknya itu apakah kecil medium atau besar kita lihat ini 0,1 dan 0,08 rumus apa ketentuannya adalah medium itu 0,15 berarti 0,02 itu kecil 0,15 medium ini mendekati medium agak menjauh dari medium 0,02 itu tengah-tengah enggak itu tapi lebih mendekati ke medium tengah-tengah ke medium jadi ini efeknya berarti ini sebenarnya kalau mau pasti yakin medium dinaikin lagi atau mau dikuat dinaikin lagi salah satu strateginya itu tadi disini outer loading dan ini kita perhatikan outer loading indikator item item kita lihat permasalahannya dimana ada dua disini kita contohkan saja langsung kita delete saja misalnya jadi gini ketika kita sudah menggunakan blend folding maka yang terakhir di model ini muncul adalah kalkulasi yang terakhir makanya saya coba lagi PLS algoritm yang sebenarnya datanya sama dengan sebelumnya tujuan saya untuk memudahkan saya melihat dari modelnya secara langsung ini salah satu keunggulan yang saya nyamannya kalau pakai PLS tidak repot ini langsung saja misalnya saya buang DL1 langsung saja saya buang DL1 saya buang DL1 oke DL1 sudah tidak ada kita lihat dengan membuang DL1 ini apa yang terjadi yang data-data tadi sebaiknya dicatat dulu disimpan dan dicatat dengan membuang DL1 dialog learning yang tadinya merah langsung naiknya cukup tinggi crown base nya juga langsung naik tinggi juga aman berarti kan ini hampir nyaris sini coba kita kembalikan kita perhatikan ya kalau saya kembalikan tadi ini 0,461 0,461 ini jadi 0,6 0,5 jadi 0,7 ini naik sedikit ya jadi 0,96 nah sekarang tahap berikutnya kita lihat apalagi yang kira-kira bermasalah nah mungkinkah PL2 ini mungkin anggap begitu kan PL2 mau saya hapus misalnya setelah daftar analisannya PL2 dihapus kita coba kita coba lagi PL2 saya eh PL1 juga ada lagi ntar saya ulang lagi jadi kan D1 sudah dihapus PL2 juga kemudian dihapus nah ternyata tidak begitu signifikan kenaikannya disini artinya apa artinya ada ada permasalahan bisa jadi kita harus butuh tambahan data disini kita menggunakan 99 sampel itu bisa jadi untuk menaikkan ini ya signifikansinya kemudian bisa jadi kita harus apa mungkin itemnya kurang nah disini nanti kebahaya kalau misalnya itemnya kurang berarti ada permasalahan dari awal kita nah kalau data masih kita mending ya wah ini 99 data yang kemarin sudah saya sampaikan yang memang 10 kali X 10 dari item yang terbanyak dari sebuah variable tetapi ada bantahan juga jadi minimal itu aja minimal tapi ada bantahan juga dia harus kalau nggak salah 150 minimal itu 150 atau 200 itu untuk karena apa semakin tinggi semakin baik nah situasi seperti ini akan terasa ketika ini berarti belum bisa data kita ini belum bisa dikatakan mewakili situasi yang dibutuhkan oleh model ini secara kontekstual akhirnya kita harus mungkin kumpulkan data lagi kemudian selain dari masalah-masalah outlier bisa jadi kita upayakan di behavior ini meningkat siapa tahu mereka tidak konsisten mengisinya atau gimana mungkin di 0,643 di 0,91 ini kita lihat ada outlier atau tidak untuk meningkatkannya sehingga behavior ini meningkat begitu juga dengan practice learning ini kalau kita ingin meningkatkan chrome batch tapi pada dasarnya chrome batch apalnya 0,5 kata yang paling penting CR dengan AV kemudian anggaplah ini yang sudah kita dapatkan kemudian kita lihat kalau FIF dari awal sudah selamat jadi hanya mengurangi yang tadi kemudian kita lihat R square R square R square R square R square juga tidak terlalu meningkat dari yang sebelumnya kemudian kita lihat dari sisi kalau path coefficient mungkin ada di sini tapi path coefficient yang kita perhatikan itu adalah path coefficient yang di bookstrapping jadi lebih detail coba kita perhatikan ini path coefficient yang ada di Pellas Agrochem kita ingat 0,272 dengan 0,315 di sini 0,272 0,315 original sejak yang data yang ini data yang di R square itu masuk ke sebagai original sampelnya oh ya tadi kita belum memeriksa kalau untuk ini kalau formatif kemudian di sini kita lihat p value-nya berapa kecil dari apa namanya p value-nya kecil dari P level kecil dari 0,05 kemudian ini oke tidak ada masalah di sini path coefficient tidak ada masalah kemudian kita lihat lagi tadi di R square sudah kemudian F E F tadi sudah juga R square kemudian terus tapping path coefficient sebelum path coefficient kita melihat key 2-nya blindfolding dulu key kwadrat kita lihat di community-nya ini berarti dia relevan di atas 0 semua nyaris aja ini 0,082 kemudian selanjutnya selanjutnya kita melihat di ini F2-nya 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 ini jadi mungkin ini datanya kurang ini saya perhatikan 99 ini datanya kurang karena memang ini dummy kemudian indikatornya mungkin asal-asalan atau gimana kita coba sekarang saya buka yang data penutian sebenarnya ambil yang dasar aja dulu eh ini multi-order jangan multi-order langsung aja bukan data dasar multi-order semua soalnya nah ini nggak multi-order nah kita lihat aja ini ribet ya gambarnya oke kita lihat ini bagaimana ntar saya tambah ini ini reflektif 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 semua oke kita lihat pertama kali disininya konstruknya nah ternyata ada masalah di fasilitasnya ini 0,4982 tiket lagi untuk menjadi 0,5 ya kan itu permasalahannya kita lihat dimana di fasilitas di fasilitas mana fasilitas nah ini di fasilitas ini permasalahannya ada apa sih di fasilitas gitu kan kita bantu dengan di auto-loading ini misalnya di auto-loading ada beberapa yang merah fasilitas 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 nama-nya apa disini oh iya disininya ada yang kecil sekali WB-nya 0,3826 ini ini bisa jadi masalah makanya ini jadi rendah saya yakin kalau ini diperbaiki atau apakah datanya sampelnya atau outlier-nya kalau ada atau aman bisa naik apalagi kalau di-delete kalau di-delete otomatis naik itu aja kita delete aja WB1 hijau jadi naik naik gede karena tadi fasilitasnya kecil banget 0,3 WB1 nah kemudian kita kembalikan ya coba terus semula nah misalnya seperti itu kemudian kita bisa melihat berikutnya diskriminan validity-nya ini gimana kalau udah mulai banyak data nanti mungkin mulai kelihatan pokoknya yang bagian atas lebih besar daripada yang ada di bawah-bawahnya terserah bawahnya ini berantakan nantinya ini kan ada dari 0,2 0,5 acak gitu kan kayak gelombang sini seidal gitu kan yang penting yang ini tetap tertinggi yang paling atas ini tertinggi sendiri ini tertinggi sendiri ini tertinggi sendiri ini tertinggi ini kan gak ada teman yang paling tinggi kemudian ininya juga hijau yang penting disini warnanya hijau bukan yang masalah ininya lagi urutannya mana yang penting tapi yang penting hijaunya itu rumus htmt-nya kemudian kita lihat linearity-nya disini hijau juga di author-nya anggaplah ini karena disini nama file-nya sudah saya modifikasi misalnya meskipun masih mempertahankan web-nya mungkin ada alasan pada waktu itu kita lihat di inner ff-nya hijau semua kemudian ini kan sudah masuk ke inner kita lihat R2-nya R2-nya bervariasi disini afektif afektifnya lumayan afektifnya disini 0,4 afektifnya 0,4 kalau menggunakan pendekatan chain ini sudah moderat kemudian ini kalau yang ini masih kecil si intention-nya praktis kalau menggunakan ini hampir moderat kalau chain hampir moderat kalau praktis kalau waste management behavior juga sudah moderat kalau menggunakan pakai chain ini interpretasinya seperti itu kemudian setelah R2-nya kita perhatikan kita langsung kita kemudian ke key-nya blend folding yang kita lihat dulu oke 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 nah di community-nya ini seperti ini di atas 0 semua aman ya relevan semua kemudian setelah itu kita balik lagi ke sini dulu kita bootstrapping kan dulu untuk melihat add coefficient tadi 0,05 ya cepat aja memang tadi dari praktis yang ini ada masalah kenapa dipertahankan di model yang itu nah ini ada masalah di sini berarti kan ini yang yang harus kita pertimbangkan nantinya di praktis nya ini yang tadi di sini ya BB1 ini penyebabnya itu nah ini nanti mungkin bagaimana solusinya nah setelah itu kita balik ke melihat efek dari F2 nya lagi-lagi kita menemukan yang praktisnya merah di sini berarti lemah ya efeknya kecil gitu ya efeknya banget gitu 0,02 0,02 di bawah 0,02 nah ini bahaya ini kita perhatikan dua ini nantinya nah ini yang kemudian kita modifikasi lagi modifikasi lagi bisa jadi kita modifikasi hubungannya ini gambarnya ini kita modifikasi disesulkan dengan teori kita sampai pada tahap yang maksimal oke saya secara cepat akan menjelaskan karena nanti ada hal yang mau saya jelaskan lagi tapi secara cepat akan saya jelaskan tentang multi-order saya gunakan yang ada biar lebih banyak contohnya kita sudah tahu multidimensionalnya bagaimana ini reflektif reflektif ini reflektif oke yang ini salah jadi ada reflektif nah yang prosesnya apa prosesnya anggap tadi yang ini aja dulu silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan langsung silakan Bapak Ibu atau aman Pak Sony kalau misalnya kita pengen misalnya kita bikin model kemudian kita yang pengennya yang sederhana dulu nggak serumit misalnya kemudian saya ada benar baca paper dia kayaknya langkahnya juga cukup bagus misalnya contoh kita testing dulu testing the water misalnya 50 responden misalnya ya terus kita coba run dulu 50 ini untuk mengecek kayaknya datanya outliernya nggak terlalu banyak atau gimana itu bisa nggak gitu artinya kita sebelum memutuskan untuk mencari responden yang misalnya lebih dari 100 atau 200 kita idealnya berapa kita coba testing on the water maksudnya bisa jalan lah gitu itu namanya dari awal saya sebutkan kita apa namanya uji pilot ya jadi kita menguji pilotnya dulu jadi bisa kita ya mungkin test on the water atau apa istilahnya itu pilot biasanya kita gunakan bisa 30 30 sampel dulu gitu kan standarnya kan gitu 30 sampel tapi dengan catatan ingat di PLS ya kemungkinan besar nanti kalau misalnya dengan hitungan variabelnya itu kurang gitu kan yang rumusnya tadi apalagi signifikannya lebih bagus ketika istimasinya lebih bagus ketika sampelnya banyak jadi jangan langsung ngambil kesimpulan tetapi menjadi pertimbangan memang itu yang harus dilakukan kita pun yang misalnya yang data ini yang 500 ini ya itu awalnya 30 dulu ambil di satu wilayah satu konteks gitu kan ambil 30 kemudian dilihat dari 30 ini kebetulan datanya yang bisa diolah itu 28 pada waktu itu saya ingat sekali yang 2 enggak karena enggak kembali enggak kembali datanya 28 itu kita targetnya memang 30 tapi gimana lagi 28 kemudian 28 ini kita ujikan kita uji pilotnya ini langsung dengan model yang sudah kita model awal yang sudah kita susun karena ini eksperatory awalnya nah kemudian dilihat apa sih kemungkinannya kemungkinan besar nanti kurang kemungkinan besar nanti kurang bahkan ada kemungkinan besar nanti error nah disitu kita lihat ada apa siapa penyebab errornya makanya kita bantu nanti kalau jipilotnya akan terbantu kita masih kita menggunakan SPSS juga gitu kan kita bantu untuk melihat validitas dan realitas butirnya di sana di SPSS itu kemudian kita dibantu dengan outlier juga kita cari nah dari outlier itu kan kita bisa tahu item mana yang mungkin permasalahannya ada apakah itu mungkin nanti karena pertanyaan atau lain-lain saran saya ketika kita kalau misalnya ke penelitian sosial yang kaitan atau penelitian penelitian yang kaitannya dengan komunikasi dengan manusia secara langsung sebaiknya jangan menyerahkan data begitu saja pengisian begitu saja atau bisa kita langsung lihat untuk di uji pilot ini terutama kita langsung tahu bagaimana sikap dia dalam mengisi itu kemarin itu kan saya pernah melihat ketika ada yang sikapnya kita sikapnya yang penting ibu mengisi yang bagus-bagus aja dia terpancing untuk ngomong gitu ini kan udah gawat ini data kayak gini benar kita tandai data itu kalau kita tarik itu data ini agak berubah karena dia asal bagus dan dia tidak sadar kadang terjebak kemudian ada lagi yang terkadang kita lihat dia kayak mikir mikirnya keras banget gitu loh membaca ayat kesana kita mikirnya apalah ini ribet banget mungkin bahasanya tinggi banget gitu dalam bagian yang tertentu ini harus kita perhatikan kita tandai ini bagian seperti ini akan kesulitan nantinya jadi baru saat itu kita uji pilokan ternyata memang benar bagian-bagian seperti itu wah ini masalahnya mungkin udah yakin ya ketika di lapangan itu membawa untuk mengambil 30 data itu udah yakin ini bakal ada masalah ini ada yang isinya kayak gini asal-asalan ada yang ketika membacanya kok sakit kepalanya kayaknya pusing dia sehingga kita harus menjelaskan akhirnya benar ternyata dari 30 data ini 30 sampel ini harus ada yang diperbaiki diantaranya memperbaiki struktur questionernya lagi di rombak lagi kemudian diperbaiki lagi sehingga data yang 30 tadi akan mengikuti gitu kan akan mengikuti awalnya yang nomor 5 misalnya jadi nomor 1 nomor ini itu akan pengaruh itu nantinya alur berpikir seseorang itu kita bantu juga meskipun nanti kita ada jebakan-jebakan di dalamnya supaya orang tidak asal misi gitu kan nah itu boleh dengan uji pilot seperti itu dengan catatan-catatan seperti itu tadi gak langsung eksekusi ini salah ini gini enggak oh ini di error gak mungkin banyak pertimbangannya nah kan repot kalau ternyata kita menggunakan uji pilot itu kita tidak ada di lapangan yang menguasai teorinya yang akarnya itu tidak di lapangan itu repot jadi lebih kurang seperti itu untuk model tesnya model tesnya apa minimal untuk menguji pilot itu ada berapa model tes untuk meyakinkan uji aja outpairnya dulu atau istilahnya istilahnya kadang ada sebagian orang gitu ya dia bikin konstruknya dulu aja misalnya konstruk ini dengan ini diuji satu satu dulu kan minimal itu dulu dilihat ketika uji konstruk karena kalau udah uji inner itu udah terlalu jauh melangkah gitu kan konstruknya dulu kira-kira konstruk outernya itu dulu jadi antara variable dengan indikatornya diuji dulu jadi di outernya kira-kira kita lihat outer loading itu berapa kemudian kita lihat lagi apa namanya AV dan CR nya berapa kan ketahuan nanti standarnya minimal itu dulu kita lihat kalau bisa di running ya terkadang tidak bisa di running karena kemungkinan besar gak bisa di running itu karena apa karena ada data-data yang saya sampaikan tadi ada data-data yang asal isi atau tidak paham nah ini akhirnya kita juga butuh bukan hanya sekedar tool kita juga bekerja di sini untuk mengeliminasi dulu ini kenapa error kok error ya gak bisa di eksekusi coba saya lihat data sampel nomor sekian kan kita harus nandai ya nandai nomor sekian itu siapa nomor sekian siapa ini kita buang dulu ini kita kita buang dulu nah ini nanti kita akan setelah itu kita eksekusi lagi kira-kira kira-kira itu bagaimana error gak karena kalau udah kecil ini kadang errornya itu yang bikin kita pusing kalau ada data yang kacau jadi gitu nah nanti kalau sudah agak bagus outernya lumayan meskipun masih kecil misalnya outernya masih 0,2 0,3 tetapi yang lain-lainnya lumayan lumayan masih ada prospek lah nah ini artinya nambah data aja nambah data apalagi kita lihat di squinist and cortosisnya kayaknya dia itu masalahnya di squinist and cortosisnya yang bermasalah gitu ya tambah data aja itu kalau squinist and cortosis itu tambah data tambah data tambah data sampai maksimal squinist and cortosisnya bagus nah baru setelah itu kita apa namanya untuk ngambil hipotesa-hipotesanya baru merubah mungkin kalau exploratory mungkin merubah hubungan variable-nya gitu kan kalau dia konfirmatory yaudah memang hasilnya seperti ini gitu lebih kurang gitu oke ada bayangan semoga menjawab ya Pak selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang lain Bu Desi silahkan Bu Desi ya terima kasih Pak Roni saya mau menanyakan lagi Pak saya kan punya problem jadi untuk data saya ini crownback alfanya ini udah bagus semua Pak di atas 0,6 ada status yang 0,6 tapi yang lain ini semua 0,8 tadi kalau saya lihat prosesnya Bapak ini untuk yang CFA ini AVE-nya ini harus tinggi ya Pak 0,5 ada saran Pak untuk meningkatkan AVE-nya bagaimana sekarang AVE-nya berapa AVE-nya 0,3 0,378 0,8 semuanya gitu merah atau gimana merah semua Pak dari miskin ini kan saya ada 4 konstruk ini 4-4 nya ini merah semua CR-nya apa Pak CR kompositenya 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 ini saya coba kompositenya kompositenya itu sebelah AVE sebelah AVE oh kompositenya ijo semua Pak 0,78 0,9 0,8 iya ini masalahnya disini kita harus menyelamatkan bahasa kasarnya menyelamatkan OK-nya duluan jadi salah satu caranya itu tadi misalnya outer loadingnya coba diperiksa outer loadingnya berapa terendahnya outer loadingnya misalnya nih Pak saya ambil satu konstruk outer loadingnya ini yang paling rendah ini 0,386 banyak yang seperti itu dari satu konstruk ini bisa ada 6 Pak yang ada 7 dari 12 pertanyaan ada 7 itu 12 pertanyaan itu 1 konstruk dari 16 pertanyaan ada 7 Pak itu 1 konstruk iya jadi 1 konstruk area belakang ada berapa tadi 7 enggak Pak jadi ini konstruknya ada 4 salah masing-masing indikatornya macam-macam ada yang 6 ada yang 12 ada yang 16 pertanyaan atau indikator sampelnya berapa sampelnya 252 kurang artinya nanti mungkin coba cek di skinness and kurtosisnya kelandainnya gimana yang di bagian sini kalau kita klik ini ya datanya ini kan eksis kurtosisnya sama skinnessnya berapa coba dilihat kira-kira ada yang ini idealnya sih amannya 1-1 posisinya paling aman kalau ada 2 ini masih dimahapkan tetapi nanti harus dilacak lagi dari sampel yang ini skinness kurtosisnya 1-1 antara itu ya Pak berarti yang paling ideal itu 1-1 tapi yang paling ekstrim 3-3 biasanya kalau 3-3 itu kadang kita menemukan beberapa pemesan soalnya kan ini cloud batchnya ada bagus cairnya bagus av-nya kurang nah ini ada beberapa kemungkinan kemungkinan pertama itu yaitu tadi ketidakstabilan dalam pengisian data apakah entah bagaimana kemudian yang kedua kemungkinan kedua itu bisa jadi datanya kurang makanya kita lihat di skinness kurtosis nah dan nanti apakah ada outlier gitu kan karena tadi kan tadi ada ada ini kan variable variable dengan 12 itu ya pertanyaan memang kalau secara rumus kan sumus yang paling ekstrim ke bawah yang higher ini kan 10 x 12 120 250 kan sudah masuk tapi kan untuk meningkatkan estimasi lebih baik lebih tinggi lagi gitu kan kalau gak mungkin menambahkan sampel ada cara lain gak pak iya pak soalnya av-nya yang paling krusial gitu ya coba dilihat dulu ininya skinness and kurtosisnya kemudian dilacak outliernya dimana pakai SPSS gitu kan ini masalahnya dimana ada outlier gak lalu dilihat outliernya itu apa aja masalah di outliernya apakah apakah ada kaitannya dengan yang si itu siapa yang outloading rendah tadi skewness kurtosis ini berarti saya liatnya di bagian mana pak saya lupa ini kalau ini apa di tabulasi datanya di tabulasi datanya di klik aja dua kali jadi kurang seperti itu kalau terpaksa ya mau gak mau di delet itu jadinya kalau misalnya udah diperhatikan ini semua ternyata ini di delet ini exploratory riset atau confirmatory riset sebenarnya ini teorinya pun teorinya ini belum teorinya ini sudah ada pak saya pakai model yang lama seperti itu jadi model dari saya temukan jurnal dari 2006 itu jadi harusnya ada ya pak berarti belum robust berarti teorinya belum robust sekali sih kalau belum robust berarti masih exploratory artinya hubungan variabelnya coba di otak-atik nanti atau mungkin bisa jadi dicari ini bisa jadi konstruknya bisa ditambah dipecah atau bagaimana konstruknya hubungan variabelnya nanti diombok lagi karena kan ini gak menggunakan teori yang robust ada kemungkinan masalah di teorinya itu kan artinya kita gak mungkin mengkonfirmatory teori yang belum robust gitu kan robust tapi ya di ininya berarti di exploratory kita mainkan disini dicari lah misalnya teori-teori pendukung lainnya yang mungkin bisa memecah yang tadi hanya berapa 4 konstruk ya tadi kan ada yang 12 tuh bisa siapa tahu dengan yang 12 tuh bisa dipecah dari 2 atau 3 konstruk gitu kan atau mungkin nanti apa mungkin misalnya di movie orderkan juga gitu nah itu cara yang lain ya cara yang lain selain yang kita pertama kali kita lihat dulu outlier dan screenersnya itu ya tapi ini 0,3 cukup jauh kalau saya lihat kurtosis sama skewnersnya ada yang sampai 252 aduh gimana ini pak itu coba outlier saya khawatirnya itu outlier di sampelnya sedangkan sampelnya sudah ya nanti resikonya mungkin kalau misalnya dari 250 berkurangnya mungkin 30 40 sampel mungkin masih bisa dicoba lah masih estimasinya masih enak kan masih di atas 200 gitu kan nah coba dikombinasikan juga nanti dengan konstruknya tadi kira-kira konstruknya bisa gak lebih ditambah lagi oh dengan menambah konstruk kan ini gak robas jadi ada kesempatan untuk menambah konstruk kalau dari saya konstruknya ini kan sudah tetap 4 model yang uji validasi jadi kalau dari saya lebih ke arah pengertian atau pemaknaan dari penjawab questionnaire ini terhadap pertanyaan ini yang agak kurang agak kurang oh ya bisa jadi gitu ya itu dilacak dulu tadi skinless and cortosisnya lebih banget iya berarti mau gak mau kalau yang besar skinless and cortosisnya pertanyaan tersebut harus saya usulkan untuk di delete ya pak coba lihat outliernya dulu kira-kira ada gak sampel yang ini nanti silahkan dipertimbangkan apakah indikator itemnya yang dibuang atau sampelnya yang dibuang sampel-sampel yang bermasalah yang berubah nanti coba aja mana yang paling bagus di antara dua itu kan di modelnya itu mana yang paling bagus baru diputuskan kira-kira bagaimana kalau saya lihat ini pak kenapa yang ada yang dua sampai ekses cortosisnya 252 ini hanya ada satu sampel yang menjawab dari 252 orang ini hanya ada satu yang menjawab iya oh gitu nanti coba dianalisis kira-kira pertanyaannya apa kemudian hubungannya dengan pertanyaannya itu bagaimana sehingga menjadikan dia seperti itu apakah efeknya seperti itu gitu kan baik berarti yang kalau gitu tujuannya kita skionus cortosis itu ya pak melihat outlier pertanyaan itu ya pak melihat kira-kira outliernya bagaimana di sana sebelum kita buang indikatornya kan kita kalau bisa jangan langsung buang tapi kalau udah terpaksa gimana lagi baik jadi saya mau mengusulkan karena ini kan sebenarnya questionernya itu udah baku dipakai di Belanda pak cuman ternyata diterapkan di Indonesia kurang sesuai seperti itu artinya kalau sebenarnya itu konfirmatory itu kan kalau questionernya baku kalau itu konfirmatory artinya ya bisa dinyatakan bahwa ini di konteks di sini tidak bisa berlaku dengan catatan bisa dijelaskan prosedur ujinya mulai dari menyusun pertanyaan yang mungkin dari bahasanya sesuai dengan bahasa konteks Indonesia kemudian lain-lainnya kalau itu kalau memang kenyataan bisa dikatakan bahwa model ini tidak bisa diterima kan modelnya belum robas jadi otomatis bisa dibantah masih agak mudah membantahnya parahnya kan kalau misalnya model robas kita konfirmatory ternyata agak beda agak deg-degan kita harus betul-betul memperkuat prosedur kita harus betul-betul menunjukkan prosedur kita bagus tapi konteks yang robas tadi tidak bisa di tempat kita kalau ini kan tadi katanya tidak robas itu teorinya tapi ininya baku bisa jadi mengkonfirmasi bahwa dengan teori yang tidak robas ini tetapi dengan pertanyaan yang baku ini tidak sesuai dengan konteks kita kalau arahnya ke konfirmatory tapi kalau masih membuka kemungkinan exploratory ya dikembangkan lagi misalnya posisi variabelnya itu kalau tidak mau buang indikatornya tergantung itu nanti mau ke arah konfirmatory research atau exploratory research saya mau tanya Pak Sony kalau tadi kan misalnya tadi kan SPSS kalau Stata bisa nggak untuk jadi alat bantuan saya kebetulan Stata nggak pernah pakai dulu pernah ngenal lama tapi cuma sekadar dua kali nggak tahu coba Anda lihat apakah di Stata ada screen dan outlier kalau ada bisa dijadikan pertimbangan dengan prinsip statistikanya sama dengan SPSS oke kalau sama nggak masalah kan kita memutuskan kita banyak tools itu kalau saya kadang lihat Stata ini lebih powerful kalau saya optimisnya dia bisa cover memang untuk caranya saya nanti belajar lagi minimal saya ingin nggak bercabang untuk statistik Stata PLS dibandingkan AMOS menurut saya PLS ini lebih powerful jadi dengan fokus di situ harapannya bisa lebih cepat juga nggak apa-apa yang penting nanti Anda cari ini aja Anda cari ini ya di teori-teori filosofi statistiknya kira-kira status seperti apa kalau udah cocok nggak masalah gitu aja kalau prosedurnya udah cocok udah sama misalnya dalam masalah kusiness korporasi dan outlier ini nggak masalah kadang cuma beda nama aja gitu pada dasarnya sama pekerjaan yang seperti itu ya bahkan ada peranyaan lagi atau saya lanjut dulu ini mungkin mau menanyakan terkait masalah ininya dulu kalau misalnya saya kan ada misalnya melakukan riset membuat sebuah aplikasi nah kemudian nanti kan akan diuji coba ya aplikasinya itu dan akan diukur tingkat penerimaan user terhadap aplikasi nah mungkin salah satu referensi teori yang bisa dipakai itu kan UTA-UT UTA-UT apa teori tentang tingkat penerimaan user terhadap teknologi UTA-UT nah jadi yang kalau saya lihat di sini itu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology ini apakah dia termasuk model yang sudah confirmatory atau masih bisa ada peluang explanatory-nya nah kemudian yang berikutnya itu terkait masalah sampel saya itu kesulitannya di pengambilan sampel karena kalau untuk tool sendiri kan sebenarnya harus butuh waktu ya nggak cuma sekali dua kali user itu mencoba nah ini tuh terbatas di jumlah sampelnya nah kira-kira bagaimana mengatasi permasalahannya karena rasanya sulit untuk mendapatkan sampel yang banyak sampai ratusan tadi gitu nah terus apa lagi nah kemudian kalau tadi misalnya terkait teori UTA-UT itu kalau misalnya dia seandainya dia itu confirmatory dalam artian kalau saya lihat disini kan di beberapa paper itu mengatakan bahwa sudah ada variable latent-nya gitu ya di itunya di teorinya nah jadi artinya disitu kita apakah bisa merubah variable-variable-nya atau tidak begitu juga dengan indikatornya indikatornya itu apakah sudah fix atau masih bisa kita ubah-ubah ya mungkin seperti itu aja sih ya pertama tentang ini dulu ya tentang yang kedua tadi apa ya sampel oh iya bagaimana sampelnya sampelnya gimana gitu kesulitan kalau ini kan artinya aplikasinya mau ke masyarakat ya itu intinya kan ke user khusus lebih ke khusus user khusus gimana ya jadi mungkin lebih ke spesifiknya misalnya ke dosen gitu dosen tapi di ruang lingkup di universitas saya sendiri dulu sebagai pilot projectnya itu kan jumlahnya nggak bisa sampai banyak itu apakah memungkinkan atau tidak kalau untuk pilot project ya nggak apa-apa untuk sedikit tapi nanti yang seperti saya sampaikan tadi bisa jadi masalahnya kesulitan untuk memaksimalkan estimasinya baik atau tidak coba nanti sebagai pilot project nggak masalah sampelnya mungkin sedikit gitu apalagi kan misalnya bisa juga dengan alasan jumlah dosen sekian terbanding sekian populasinya masih inilah sedikit tapi kalau arahnya lebih ke misalnya lebih besar lagi gitu kan bagaimana konsumen nantinya atau pengguna yang lain nantinya tentu harus mau nggak mau istilahnya itu menggambarkan nggak gitu loh jadi pada dasarnya kan sampel itu itu bisa menggambarkan nggak menggambarkan dalam populasi yang kita pilih itu kalau populasinya memang sedikit ya itulah bagaimana lagi gitu kan akhirnya kita maksimalkan dalam pengambilan datanya seperti tadi nah kemudian itu masalah sampelnya kemudian masalah teorinya saya nggak tahu juga teori itu apa tapi pada dasarnya intinya gini teori itu robas atau tidaknya kita bisa memperhatikan dari seberapa banyak teori itu dibahas digali dan inilah sudah populernya bagaimana misalnya kalau di dunia pendidikan misalnya ada piase kan robas itu berarti siapa yang tidak kenal piase terutama di dunia pendidikan kemudian misalnya teori bandura di kalangan psikologi dan pendidikan juga itu kan teorinya sudah robas juga kemudian misalnya ada sekarang misalnya saya contohkan misalnya ada nama teori itu sekarang itu oleh namanya TPEC teknologi pedagogical content knowledge itu kan belum teori robas makanya mereka pun menyebut dia framework jadi sudah banyak artikel-artikel yang di Q1 V2 V3 bahkan Sinta juga ada dikenal juga di Indonesia artinya itu sudah sudah menggunakan TPEC tapi apakah kita bisa mengatakan teorinya itu robas toh dari si TPEC itu sendiri masih menyatakan two framework karena dia kalau misalnya ikut kelas 2 mungkin bisa paham di riset proposal itu bagaimana teori robas itu bagaimana ini beliau bisa menjelaskan lebih rinci tetapi pada dasarnya itu tadi apakah bukan patokan kalau misalnya sudah ada literatur baru sudah ada sedangkan seperti TPEC saya menggunakan TPEC mereka menggunakan framework bukan teori itu sudah sangat banyak yang menggunakan tapi itu belum teori bahkan belum masuk ke rana teori masih masuk rana framework apalagi mau menyebut teori robas ini yang kadang kita gagal paham kapan disebut teori 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 apa framework dan berikutnya saran untuk lebih memahaminya lebih dalam lagi di kelas riset proposal kalau tidak salah sudah mulai mulai bulan ini ada itu bisa dijelaskan tentang seperti itu jadi karena saya sendiri tidak tahu bagaimana saya tidak memutuskan tetapi catatan misalnya ada pertanyaan saya ada konfirmatory atau exploratory ini gimana itu tergantung kita mau arah kemana contohnya teori likona likona ini robas misalnya saya gunakan itu tetapi kalau saya menggunakannya sebagai konfirmatory maka saya fokuskan kepada likona dalam artian likona itu sendiri esensi dasar likona yang terdiri dari tiga komponen dan subsub komponennya lalu saya bikin konstat-konstatnya berdasarkan itu dengan indikatornya itulah saya uji kira-kira bagaimana dengan konsep sekolah sini konsep ini konsep itu atau konsep pendidikan masyarakat konfirmatory tetapi dengan teori likona juga saya bisa mengembangkan dong boleh dong mengembangkan boleh-boleh saja kita carilah perspektif yang kuat juga jadi menggabungkan dua teori yang sama-sama kuat likona yang kuat saya gabungkan dengan perspektif islam tentang karakter itu bagaimana yang kuat saya gabungkan jadi dua teori yang kuat yang sebenarnya dulu belum ada dihubungkan sama orang likona dengan perspektif islam belum kan saya gabungkan itu ternyata dari sana kelihatan artinya kita istilahnya sedang membangun teori baru atau membangun framework baru dari dua teori yang kuat atau tiga teori yang kuat atau nanti ditambah lagi framework yang lain misalnya teori yang lain misalnya teori bandura tambah lagi framework ada tiga teori kuat dengan satu framework kita gabungkan itu exploratory jadinya kita karena kita ingin menemukan yang baru yang lebih mungkin konteksnya misalnya lebih sesuai dengan konteks yang kita gali atau harapkan jadi kita tidak terpaku dengan hal yang seperti itu apalagi kalau memang dia bukan teori yang robas akhirnya yang mungkin variable-variable ada yang baku di dunia pendidikan yang pun saya sering menemukan gitu oh variabel ini sudah baku lalu saya bilang variabel ini baku yakin pertanyaannya apakah kita sudah membaca berbagai macam literatur terutama dari yang bereputasi yang bereputasi internasional kita lihat karena kalau kita baca yang di Indonesia maaf itu semuanya signifikan semua itulah hasilnya bukan semua rata-rata umumnya kita lihat hasilnya yang positif-positif saja sehingga kita tidak mendapatkan isek kita sendiri tapi kalau di luar itu kadang kita lihat hipotesisnya tertolak itu disampaikan tidak signifikan yang paling penting adalah prosedurnya prosedur ruginya akhirnya ditemukan memang itu masukan buat kita bahwasannya yang seperti ini tidak bisa terpakai dalam konteks ini yang seperti ini tidak bisa terpakai dalam konteks ini nah ini yang harus hati-hati kita perbanyak literatur kita kita perkuat literatur kita agar seperti itu betul-betul jelas ini seperti apa apakah ini memang sudah baku tidak boleh diotak-atik toh yang teori yang robas pun masih boleh kita kembangkan kenapa itu tidak boleh kita otak-atik kecuali kalau memang tujuan kita konfirmatori kalau konfirmatori yaudah terima apa adanya tidak sesuai dengan konteks kita yaudah kalau memang tujuannya seperti itu ada bayangan ya Bu lebih kurang jadi kalau pun tadi misalnya tandanya teorinya itu pun robas tapi masih ada peluang kita itu bisa mengembangkannya lagi dengan misalnya dengan menggabungkan teori lain gitu ya tapi kalaupun misalnya kita arahnya mau ke konfirmatori berarti kita tinggal pakai aja apa yang sudah ada gitu kalau konfirmatori kita harus meyakinkan diri dulu kalau memang itu layak untuk dikonfirmasi memang teorinya memang sudah itu tadi sudah grand teori yang robas tentunya kita baca lagi sebanyak-banyaknya kira-kira itu gimana berarti balik lagi ke studi literaturnya harus diperbanyak ya ya literaturnya oke terima kasih Pak baik oke saya ini dulu sedikit tentang multi order tadi belum ada pertanyaan sebelum ini materi ini lewat kalau multi order sudah tahu cara bikin multi ordernya cara pengujiannya kalau misalnya anggaplah ini semua reflektif cara pengujiannya nanti kalau reflektif kan cuma PLS algoritm cara pengujian tambahannya untuk melihat bagaimana konstruk dari second ordernya itu maka kita gunakan bootstrapping jadi meskipun dia hanya apa namanya agak lama ini data banyak meskipun dia hanya reflektif kita tetap menggunakan bootstrapping untuk melihat P value dan T signifikannya ini proses lagi proses ini kelihatan saya lakui proses bootstrappingnya tadi agak lama karena memang banyak oke ini nah disini berarti kita lihat disini kalau awalnya kan kita menggunakan ini untuk apa namanya melihat outer wake-nya gitu kan outer wake-nya disini outer wake itu kan untuk melihat formatif formatifnya ya kalau disini kita melihat di path coefficient-nya untuk melihat bagaimana construct multi second order nya itu nah constructnya nah construct ini ya construct tadi saya lihat dulu yang misalnya facilities learning activities effective itu aja tiga dulu ya facilities facilities dengan WB fasilitasnya ini yang construct yang multi order ya fasilitas WB ini kita lihat ini hijau lah yang ketentuan utamanya sama ya bisa lihat di slide kemudian berikutnya learning activities itu praktis dan dialog learning activities praktisnya mana ini ya kan oke hijau juga ini hijau semua jadi yang dia seperti itu hubungan dia dengan antara istilahnya antara variable multi order nya antara second order nya dengan first order nya itu bagaimana p value nya itu kalau udah hijau gak masalah ini kan betul hijau semua ya jadi enak ya udah yakinnya ini hijau lah selesai gitu kan nah itu tambahan kalau ketika kita di multi order gitu ya kemudian ketika mau apa saya contohkan lagi misalnya kita mau kalkulasi PLS algorithm nya kita outer loading nya nanti ada dua akan bertingkat ya yang DL1 ini akan muncul dua kali seperti ini kan seperti ini kita perhatikan di DL1 itu memang gak ribet kelihatan ya ini yang rendah itu mana ya kita lihat dulu yang paling rendah kita lihat inilah misalnya berapa nah ini PL5 disini juga dia rendah berarti kan ini kemungkinan besar baik disininya di outer nya jadi kalau Bapak Ibu mendelette ketika yang seperti ini multi order jangan lupa juga sebelum mendelette ini kalau misalnya ada keinginan memang kemungkinan itu didelette sebelum mendelette maka pertama kalau di di first order nya didelette di second order nya juga didelette nah makanya kita lihat betul-betul kita lihat ini berbeda ya 0,275 0,152 apakah betul-betul kedua-duanya itu menyebabkan dia harus didelette atau rendah misalnya kalau yang satu misalnya coba PL3 ini nih contohnya PL3 misalnya gini PL3 ini yang di second order nya ini kan 0,5 sedangkan di first order nya 0,6 kalau untuk exploratory sudah bagus ini gitu kan nah ini ditumbangkan apakah betul-betul mau didelette atau dipertahankan nah dianalisa lagi jadi jangan langsung delete tapi kalau di multi order dilihat ke dua-dua sisinya itu baik itu di second nya maupun di first order nya kemudian juga dilihat dari bootstrapping nya tadi yang pay coefficient nya pay value nya bagaimana test statistic nya itu bagaimana itu tambahan untuk pemeriksaan secara multi order oke saya langsung aja untuk berikutnya nanti pertanyaan boleh sini dulu ini ada yang termasuk hal yang penting saya ingin bercerita tentang model fit model fit ini untuk validitas model atau melihat istilahnya kalau di universitas teman-teman SPSS biasanya good of fit goodness 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 dari model kalau di dunia PLS kita menyebutnya dengan model fit kalau teori nya banyak teori nya misalnya absolute fit kemudian incremental fit yang satu lagi itu lupa apa perlu saya jelaskan di sini di PLS ini sebenarnya prosedur yang paling utama dari PLS yang sudah kita pelajari tadi itu mulai dari bagaimana evaluasi outer nya evaluasi inner nya kemudian setelah outer kita memeriksa kemungkinan-kemungkinan indikator dan hubungan-hubungan ini-ini dan itunya kemudian variabelnya juga nanti setelah inner kita dapatkan mungkin kita hubung berubah pet-pet nya jalur-jalurnya kita rubah tentunya dengan dasar teori yang ada untuk meningkatkan hasilnya itu yang paling utama sebenarnya sudah sampai di sana untuk PLS itu sudah cukup jadi di dunia PLS terutama para penelitinya ini terpecah menjadi dua kelompok dalam mensikapi model fit ini bahkan di smart PLS yang lama itu gak mengenal model fit entah versi yang keberapa lupa makanya kadang-kadang tidak ada di smart PLS tapi di versi kita ini sudah ada model fit ini nah kemudian ada pendapat peneliti yang mengatakan ini gak terlalu berguna gitu loh ada yang mengatakan ya ini ini butuh ada lagi yang mengatakan yaudah cukup yang tengah-tengah barangkali ini yaudah cukup ditampilkan saja cukup ditampilkan saja meskipun yang paling utama itu bukan di proses yang ininya nah kita ambil yang tengah-tengah saja yang lebih moderat saja ini akan menjadi salah satu pertimbangan gitu saja salah satu pertimbangan dari uji evaluasi sebelumnya yang telah kita lakukan ini jadi salah satu pertimbangan bagi kita yang akan kita ceritakan yang akan kita interpretasikan sehingga orang ketika ingin mengambil model kita ini dia bisa melihat dari sisi ini juga kira-kira gimana gitu kemudian penggunaan model fit kita dari kemarin mengenal istilah kan banyak ya secara mendasar PLS ini ada PLS Agreed dan Bootstrapping Blindfolding itu yang dasar ini kita dengan proses ini sebenarnya sudah bisa Bapak Ibu misalnya kayak Mbak Senartu pun sudah disertasinya dan artikelnya juga sudah bisa dengan proses yang seperti tadi tapi kalau ingin lebih dalam-dalam dan dalam lagi misalnya ingin menggunakan model fit maka ini yang direkomendasikan bukan dari PLS Algoritum biasa tetapi dari PLS-C yaitu konsisten PLS Algoritum ini tetapi permasalahannya nanti ketika menggunakan PLS-C SEM ini oleh semua PLS RMS Theta itu dibuang apa itu RMS Theta nanti kita sebenarnya nggak butuh juga sebenarnya nggak masalah juga kembali kepada kita nantinya apa yang kita ambil jadi dari sisi yang ada di SMA PLS yang saya itu 3.2.9 saya rasa Bapak-Ibu juga ada lagi yang terbaru kalau nggak salah 3.4 atau 3.3 kemudian pengukuran model fit itu banyak ada GFI GPFI macam-macam itu banyak baik itu yang dari sisi absolut kemudian sisi incremental bahkan di perdebatan juga misalnya G-square itu ada yang menyatakan absolut ada yang menyatakan incremental juga NFI juga ada yang menyatakan itu absolut ada yang menyatakan incremental juga oke yang jelas ini seperti ini yang ada di pengukuran model fit khususnya di PLS-C yang konsisten tadi ini tampilannya kalau yang PLS biasa akan ada RMS Theta di tab di sini di sebelah tab fit semeri ini ada RMS Theta nah inilah Gov secara global jadi masih global dalam PLS itu bagaimana cara kita menggunakannya gini ketentuannya ya sudah perhatikan ya ada SRMR di SRMR ini ada dua pendapat dari HR sendiri syaratnya kecil dari 0,08 sedangkan dari Hu dan Bantler itu pendapatnya masih dia membuka kesempatan untuk kecil dari 0,10 kalau kasus seperti ini kan 0,08 bawah oke kemudian NFI nya harus besar dari 0,9 itu tidak ada perbedaan kemudian di sini juga disampaikan yang versi dari Joreskog dan Stegger ini SRMR ini termasuk absolute fit index sama kayak Gov G GFI sedangkan NCI ini incremental kebanyakan kalau kita perhatikan salah satunya SRMR dan NFI ini sering digunakan bahkan ada menatakan kalau sudah ada NFI ngapain ada G-square karena itu kan terhubung dalam perhitungannya kemudian di sini ini adalah DULS dan DG cara ngitungnya gimana kalau kita mengambil signifikansi level yang kita gunakan itu adalah 95% maka hasil nilainya seperti ini harus besar dari 0,05 kalau 99% harus besar dari 0,01 itu tentuan model fit jadi kita langsung lihat oh ini mana yang kita pilih estimated atau saturated biasanya disarankan menggunakan yang diprediksi estimasinya bukan yang jenuhnya kita lihat SRMR ini kecil dari 0,08 artinya bisa diterima secara global bahkan di sini dianggap itu absolute fitnya jadi kecocokannya absolute di sini tapi dari sisi MVI-nya incremental-nya ini tidak bisa diterima bukan tidak bisa diterima modelnya tidak cocok dengan jadi antara antara apa namanya antara ini kita apa teori kita dengan data temuan lapangan itu tidak ada kecocokan dalam model itu itu maksudnya bukan berarti data kita gagal enggak jawabannya seperti itu berarti kalau konfirmatori terkonfirmasi bahwa ini tidak cocok bisa seperti itu kemudian DULS dan DGI ini besar dari probabilitasnya yang tadi kalau kita rata-rata kita pakai misalnya 0,05 berarti ini sudah masuk semua kemudian C-square ini yang memiliki kecocokan antara model yang dihipotiskan dari tadi saya jelaskan sama dengan satu set ukurannya itu bagaimana jadi setiap konstruk itu kita nilai bagaimana kemudian yang diharapkan di sini adalah hipotesis yang tidak signifikan menunjukkan model fit jadi yang diharapkan di sini hipotesis yang tidak signifikan jadi modelnya fit punya kecocokan yang baik tapi kalau hipotesis yang signifikan menunjukkan kecocokannya buruk sehingga perhitungannya adalah C-square hitungnya harus lebih kecil dari C-square tabel agar tidak signifikan atau modelnya fit nah di sini agak sedikit ada permasalahan bagaimana cara menentukan C-square tabel terutama di DF kita tahu ya kebebasan DF bagaimana ada versi yang menyatakan kalau yang dari ini biasa kan sudah kenal N-1 misalnya N-1 ada yang menyatakan versi seperti itu nah sementara kita saya menggunakan yang seperti itu N-1 misalnya datanya itu adalah N-500 maka kurang 1-499 maka DF nya setia ada lagi versi-versi yang lain tentunya sehingga sering saya perhatikan beberapa kali saya perhatikan yang digunakan itu kebanyakan itu 4 ini SRMR DWLS DG NFI meskipun NFI ini agak akan berbeda 3 yang fit sudah oke untuk menjawab kita dengan 3 itu model kita fit apalagi SMRR sifatnya absolut di sini kemudian Teta remes Teta rumusnya seperti ini nanti ada angkanya kalau dia kalau di mat PLS tidak direkomendasikan sebenarnya penggunaan karena kita menggunakan yang PLS konsisten tadi jadi tidak muncul tapi kalau masih mau menampilkan silahkan interpretasinya seperti ini lebih kurang jika kecil dari 0,12 artinya model waduh kembali belum saya edit lagi jika kecil dari 0,12 model cocok jika besar kurang cocok kemudian model fit lebih kurang seperti itu kemudian tadi mau sampaikan apa di apa namanya di misalnya ini saya kemarin saya coba buka saya juga sudah mempelajari seperti di WAPLS di WAPLS di di disini ada 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 yang istilahnya kenapa kita tidak menggunakan WAPLS selain tampilannya yang unik juga masalah mungkin kan rata-rata kadang mengejar WAPLS ini tujuannya untuk memudahkan dalam mendapatkan nilai Gov Tenenhouse Gov tidak salah itu Tenenhouse Gov itu ditolak di dunia PLS Tenenhouse Gov yang dibawa oleh Tenenhouse tahun 2004 sudah ditolak secara terang-terangan Hanseler dan distrak kalau tidak salah itu tahun 2000 berapa lebih sekarang ini bahwa Tenenhouse Gov ini meskipun kita gampang ini dapat Gov-nya langsung ini tidak bisa digunakan di PLS sehingga WAP ini penggunaannya sebenarnya yang dulunya andalannya gampang memberikan Gov tidak maksimal dan prosesnya satu persatu ini proses step satu misalnya saya gambarkan create project dulu misalnya gitu proses satu-satu nanti jadi proses dua seperti ini proses dua masukin data lalu menggambarnya juga report tapi kerepotannya tidak terbayarkan ternyata Gov-nya pun tertolak jadi kalau kita mengejar Gov pada WorkTLS itu jawabannya jadi masih lebih mending kita menggunakan SmartTLS disini jadi lebih kurang seperti itu ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut Pak untuk perhitungan model fit tadi kenapa kira-kira kalau ada angka yang not available atau NA not available atau NA baik itu bisa jadi model fit itu harus dilakukan di terakhir makanya saya bilang jangan dilakukan di awal saya kasih contoh gini ini belum dilakukan otak atik belum dilakukan analisis outer dan inner nya disini ada yang saya lupa yang mana saya coba dulu pastikan ini connect all nah kelihatan ya ini masih versi dasar saya belum otak natik masalah outer nya inner nya ini belum diselesaikan ini coba kita lihat setelah ini satu satu arah perubah-perubah sudah ada eliminasinya sama sampai ini revisinya coba lihat yang ini masih data yang sama nah ini ada angkanya padahal ini data yang sama yang tapi satu pure betul-betul dari model kemudian indikatornya masih lengkap belum otak atik belum di gimana-gimanain belum di-pricks istilahnya belum ada hasil evaluasi dari outer dan inner nya belum ada perubah-perubahannya ini sudah berubah ya sudah ada perubahan inner nya juga antar variabelnya ada outer nya berubah nah kita lihat bandingkan datanya ini not available semua kemudian ini sudah ada datanya 0,066 di bawah 0,08 oke terima ini data 0,05 data 0,05 oke ini 0,76 bermasalah kemungkinan C-score nya bermasalah kalau kita cari ini kalau tidak salah harusnya C-score nya C-tabel nya itu 500 kalau tidak salah 500 sekian artinya C-score hitung lebih tinggi daripada C-score tabel sehingga yang bisa mendukung untuk model ini fit disini adalah SMRM D-URS D-G nya nah gitu gak masalah sebetulnya itu tinggal dijelaskan saja nah itu pertama kedua bisa jadi apa istilahnya sampelnya masih itu tadi gak istilahnya ya itu tadi misalnya kurtos misalnya ada yang kurtosisnya gede banget jadi banyak outlier nya itu bisa jadi salah satunya saya ada gak ya lupa pokoknya pernah saya temukan kondisi seperti apa ya jadi bukan not available tapi tulisannya beda lagi lupa apa namanya lebih kurang seperti itu nanti ada datanya itu infinitive infinite infinitive saya lupa yang mana kondisinya tapi itu pada dasarnya karena oh itu datanya minta ditambah datanya estimasinya tidak bisa dilakukan jadi intinya intinya disini model fit itu nanti aja final itu bagian dari final bukan di awal jadi di awal itu kita kerjakan outer nya outer model inner model evaluation kalau kalau sudah bagus sudah oke seluruh syaratnya sudah maksimal sudah maksimal yang kita dapatkan gitu kan super-super bagus banget gitu kan setelah itu baru kita lihat model fit nya disitu jadi jangan jangan di awal lebih kurang seperti itu oke ada pertanyaan ini kebetulan punya saya ada yang infinite tadi pak satu pak selain ni berarti berapa data datanya 140 pak itu pasti kurang pak kurang itu berarti jadi coba misalnya atau nanti dilihat lagi masalah infinite itu apakah ada data-datanya yang bermasalah gak ya jadi dicoba di ini dulu aja pak ya di apa outer dan inner tadi itu ya coba dulu kalau masih infinite udah silahkan ditambah datanya baik pak pak roni saya mau info lagi nih pak saya ketemu yang untuk ini model fit kan saya tetap lanjutin pak ini model fit nya ini SRMR nya 0,085 NFI nya 0,514 pak di satu rated model berapa 0, berapa NFI nya NFI nya 0,514 pak ini berarti bisa di kesimpulannya model ini kalau SS menggunakan pendekatan si hire yang SRMR nya tadi berapa 0, berapa 0,085 0,085 berarti masih kurang dari 0,1 itu kalau itu ya kalau hire ya di bawah 0,08 ya terakhir pendekatannya yang mana jadi saya memilih ya pak pendekatannya pakai NFI atau bukan pendekatan pertama kalau yang SRMR nya itu pakai hire atau pakai si itu tadi siapa SMR MR aja karena incremental ada yang menyatakan kalau SRMR absolute yaudah kita gunakan yang itu incremental kan dibawah absolute ini berarti modelnya ini ya pak berarti konstrukan ini yang disebut model fit nya disini model fit dari strukturnya ya pak berarti modelnya model yang kita tawarkan atau yang kita bangun ini atau yang kita konfirmasi ini cocok dengan data 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 dari setiap set konstruknya berarti kecocokan antara data dengan teori ya pak lebih kurang gitu itu SRMR dan NFI itu ya pak ini pak saya ada satu lagi ini pak untuk R square disini kan tadi bapak bilang yang tentang AVE nya kan apa namanya kan memang kecil semua ini pak tapi saya ada masukan mengenai R square yang menunjukkan keragaman itu bisa gak pak saya menggunakan R square aja bukan AVE masalahnya AVE itu validitas diskriminate cover gun cover gun validity nya kan gitu AVE ini menunjukkan keragaman yang dapat dijelaskan oleh tools ini ya pak jadi validitasnya validitas keragaman validitasnya itu jadi kuncinya ya kalau misalnya R square nya pun bagus bagus gitu ya kalau AVE nya misalnya seperti itu ya kurang bisa diterima kan gak valid itu kan diskriminate itu pun masalah kalau yang tadi ini berarti sarannya bapak kan kalau CR ada aman gitu ya kan ya aman pak CR dan CA aman ini kenapa AVE nya jadi begini ya pak ya aneh juga biasanya sih kadang kalau AP agak rendah CR agak rendah juga kadang tapi gak tau juga kan kalau chromebed sih gak terlalu ini ya gak terlalu esensi kita menggunakan kalau misalnya yang AV nya ada oke CR nya ada oke AV nya pun misalnya masih 0,5 masih oke-oke lah kita pakai kan masih merah lah gak terlalu jauh masih oke kita pakai tapi kalau AVE nya AVE nya ini udah 0,5 ini harus dinaikkan dulu ini harus dianalisa itu kira-kira kenapa gitu kalau AVE ini ini ya pak validitas konstruk ya berarti ya pak iya bukan diskriminan ya pak ya bukan bukan itu yang oh ya file update nya mungkin kita bisa minta data rupa ya tadi sarannya bapak untuk meningkatkan AV mau tidak mau menyingkirkan outlier nya ya pak hanya itu ya pak atau pertama ya menyingkirkan outlier tadi kan cortisis dan spinis nya gede gitu ya ada yang gede gitu kan kedua kalau memang sudah disingkirkan ternyata tidak apa namanya tidak terlalu berefek atau gimana indikatornya dicoba disingkirkan berarti saya gak mungkin menyingkirkan outlier soalnya pak jadi pak gak mau menyingkirkan pertanyaannya itu ya pak mungkin bisa dicoba nanti kira-kira gimana karena tadi kan banyak masanya kompat kontrak marah semua berarti kan ada berapa kira-kira itu kalau konfirmatori sih gak masalah karena artinya memang kenyataannya memang seperti itu saya kan mau memberikan masukan ini kenapa ini untuk memperbaik terima kasih pak ya sama-sama baik saya lanjutkan lagi oke sudah pada jenuh pada pusing atau gimana kemudian penyajian hasil ini kita cepat aja barangkali bapak ibu tinggal lihat ini aja bagaimana cara menyajikan hasilnya gampang lah saya gampang ya klik kanan ini ini klik kanan aja ada tombol-tombol dicoba ya lihat di slide-nya sudah jelas bisa dalam bentuk excel nanti juga ada pilihan-pilihan yang lain klik aja yang show-nya ini nanti itu navigasi di awal kalau pakai excel ini nah saya langsung ke ini pengenalan aja sedikit pengenalan tentang efek moderasi dan kwadratik intinya di efek moderasi ini kita nanti ingin melihat bagaimana apa namanya ketika kita memberikan efek itu dampaknya terhadap antara apa apa dampak dari interaksi antara exogen dan endogen moderatornya penguatnya itu itu mempengaruhinya seberapa besar terhadap endogen apakah ini akan menaikkan atau dia akan menurunkan gitu kan nanti kita tentukan apakah ini butuh moderasi efeknya atau tidak untuk menaikkan ini kita ya kan estimasi dari model kita ini gitu kan kemudian ada lagi kwadratik kwadratik itu intinya dia dilihat apakah pada variable tersebut ada hubungannya bagaimana apakah linear apakah non-linear kemudian signifikan atau tidak disitu caranya gini jadi sebenarnya gampang caranya yang sederhana aja coba contoh sederhana misalnya gini ya ini bukan multi-order ya indikator dari di akhir ini biar ini saya plus dulu ini misalnya kita mau nambahkan kwadratik kwadratik itu berarti harus dipastikan bahwa yang kita arahkan itu adalah bagian yang endogen kalau eksogen gak bisa karena yang dikwadratikan nanti yang kaitannya dengan endogen berarti dia ada eksogen disini kenapa saya berkatakan ini endogen karena dia dipengaruhi oleh praktis makanya saya tidak sekilas kita nyebutnya dependen lebih enak menggunakan endogen ini juga ini jelas ini memang dependen sebenarnya kita coba disini saja kita mau lihat signifikansinya non-linear ketika kita klik jadi pertama kali kita klik kwadratik ini kwadratik kita klik sampai aktif lalu kita arahkan ke endogen yang akan kita periksa nah dependen variabelnya disini dialog learning jangan kaget padahal kan dependen bukan dependen variabel disini karena dia dipengaruhi oleh praktis maka disebut dependen variabel atau endogen di sini cuma satu praktis learning jadi nanti kalau misalnya dia juga dipengaruhi oleh beberapa misalnya disini nanti kita pilih kita mau lihat kwadratik efeknya dari yang mana dari praktis learning atau dari yang lain-lain ini standar yang lainnya standar semua kemudian klik ok kita posisikan saja kalau kita buka ini indikator maknanya praktis learning di kalipas learning kwadrat kita simpan secaranya itu cara kwadratik tadi ya gampang ya kemudian cara moderating efek moderating efek juga sama kalau kita perhatikan disini ini untuk istilah yang mendapatkan pengaruh atau dependen atau endogen disini atau disini disini aja kita pisahkan nanti sesuai dengan kebutuhan kita klik disini nah kita perhatikan dulu disini dependennya adalah behavior saya ketika kotak dialog ke ininya kemuncul gak Bapak Ibu halo masih ada muncul 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 ini ya ya muncul oke nah moderating efek itu berarti disini dependen variablenya behavior gitu ya tadi kita memang dia sebagai dependennya atau endogennya kemudian independennya yang mana ini ini kan ada tiga yang masuk berarti disini ada dialog praktis fasilitis pilihnya seperti itu nah sebenarnya kan kemungkinan besar yang kalau dalam ini saya dialog dan praktis learning antara dua itu oke lah saya lihat independennya dari praktis praktis learning karena saya kaitan dengan fasilitas fasilitas ini sebagai pemuatnya saya ingin menjadikan fasilitas ini sebagai penguatnya yang sifatnya formatif juga disini jadi harus ada fasilitas harus ada semua itu dalam bayangan saya gitu kemudian makanya fasilitas sebagai moderator disini jadi kalau misalnya kita rubah misalnya kita rubah logikanya misalnya fasilitas sebagai independennya apakah iya dia praktis ini sebagai penguat apakah dalam teori kita cukup ada fasilitas orang sudah bisa memiliki sudah memiliki kemampuan skill atau sikap kan enggak karena fasilitas itu cuma pendukung ibaratnya yang penting itu adalah pembelajarannya prakteknya ini atau dialognya ini misalnya fasilitas itu sebagai penguatnya kita lihat apakah fasilitas bisa dijadikan sebagai penguat yang di dalam moderating efek ini apa tidak kita lihat disini kemudian kita klik ok kalau kita show kayak gini jadi practice learning kalau kita gambar misalnya gini kalau misalnya saya gambar kalau saya gambar ini practice learning ini tier nah fasilitas itu posisinya gini dengan adanya moderating efek ini gambar di sini jadi penguat tapi kalau enggak ada moderating efek ini maka gambarnya gini maka gambarnya gini fasilitas itu kesini jadi gitu paham ya logikanya ya sedangkan kita pinginnya di model ini misalnya si fasilitas itu sebagai penguat berarti dia kalau penguat ke sini misalnya mau bikin tambah lagi masih fasilitas sebagai penguatnya dari sisi dialog learning nah bisa kebutuhanan teorinya nanti ini dialog learning dan kefasilitas dikuatkan dialog learning itu pengaruh dialog learning dikuatkan oleh fasilitas pengaruh praktis kita cek dulu ya kan kita dislepingkan dulu pakai bersleping ceknya nah kemudian disini kita perhatikan di pet koefisiennya yang ini boleh dirubah namanya nanti yang efek-efek ini sesuai dengan teorinya saya sengaja biarkan saja kita lihat dari kwadratik dulu nah kwadratik ke dialog learning ternyata dia tidak signifikan non-linearnya ini kita kita tahu ini berarti dia tidak signifikan non-linearnya kemudian moderating efek ya kan apakah ini memang dibutuhkan moderating efek ini apa tidak disini kita lihat ternyata kalau kelihatan dari warna sudah jelas ya p-value dari moderating efek satu maupun dua itu dia tidak ini tidak signifikan juga gitu nah pilihnya ini nah artinya disini dalam kegiatan praktis learning keberadaan fasilitas itu tidak menguatkan nah itu jadi kita cari kira-kira apa yang menguatkan ini ingat ya ini data dummy ini data abal-abalan jangan sampai berpikir seperti itu ini cuma ini aja kita membangun logika tapi kalau ininya hijau nantinya misalnya berarti ada praktis learning itu kalau dikuatkan dengan fasilitas meningkat kalau ini tidak signifikan malah bisa dikatakan ini malah menurunkan misalnya gitu carilah interpretasi misalnya menurunkan kenapa misalnya kalau data begitu juga dengan dialog learning ke behaviornya dialog learning dengan fasilitas ternyata tidak signifikan juga nah inilah fungsi dari moderating efek kalau gitu bisa jadi kita berpikir berarti fasilitas secara langsung aja misalnya fasilitas bukan penguat tetapi variabel yang langsung ke sini bukan penguat dari praktis maupun dialog tapi memang variabel yang berdiri sendiri bukan sebagai moderator lebih kurang tentang moderating dan kwadratik sudah ada gambaran jadi ini diperiksa dengan boot trapping untuk melihat di pet profisien di sini kita akan menentukan mempertahankannya atau tidak terutama di moderator kalau ini ingin mengetahui signifikan load-load ini atau tidak oke ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan sepertinya materinya sudah saya sampaikan semua semoga bisa memberikan gambaran tentang penggunaan PLS kalau ada pertanyaan silahkan Pak tadi itu p-value p-value yang mana dibandingkan dengan yang angka mana Pak yang itu tadi yang moderating yang moderating tadi sama dengan p-value yang syarat yang untuk pet profisien yang sebelum-sebelumnya yang yang di itu ya yang yang di apa ini yang ini kan tadi bootstrappingnya saya menggunakan 0,05 jadi p-value nya kecil dari 0,05 gitu kan eh yang diharapkan gitu ya yang diharapkan kalau ini saya seru lagi yang signifikan ini kan merah ya merah karena dia besar dari 0,05 ini tidak signifikan tidak signifikan besar dari 0,05 nah yang kita lihat kan disini ini tadi fokus kesini kan data yang lain-lain belum kita ubah sebelum kita olah misalnya gitu silahkan kalau ada pertanyaan lagi silahkan bu silahkan kalau ada pertanyaan mumpung pertemuan terakhir busuk ini busuk mau bertanya bu sudah menyimak menyimak dulu karena ada masih banyak yang baru tadi kalau yang lama ya sudah tapi ada yang baru nah itu baru yang membandingkan ya model fit itu baru mas tadi kalau yang apa variabel penguat kan menarasinya kan dia kan berarti kan fasilitas itu menguatkan atau melemahkan kan gitu kan ya mas kalau kuadratik itu gimana narasinya kita ingin melihat disitu ada hubungannya itu adalah non-linear atau tidak linear sebenarnya sih kuadratik ini kayak SPSS kemarin ya linear jarang dipakai juga sebenarnya biasanya untuk yang kepo-kepo aja ingin tahu yang dipakai malah yang moderatik yang moderatik efek tadi yang paling utama sangat esensial penggunaannya ketika memang di teori kita ternyata ada suatu variabel yang dikuatkan untuk mempengaruhi variabel yang lain itu kita lihat kira-kira bagaimana kan kadang kita gambarnya kan gitu gambarnya arah panahnya ketengah kan kan bingung gitu kan di pemodelan gimana arah gambar ketengah nah di smart play cara bikin gambar ketengah itu untuk penguatan itu caranya seperti tadi kita susun dulu seperti ini kita susun dulu seperti ini ya misalnya ini kan pinginnya gini misalnya misalnya pinginnya tuh ini kan pinginnya harusnya panahnya kesini gitu kan nah ini gimana nah kita susun dulu gambarnya kayak gini seperti gambar ini kesini dulu baru ditambah dengan ini moderatik efek kita pilih fasilitas sebagai itu nah kira-kira yang mana tadi yang gak nah ini artinya gambarnya dengan kita bikin seperti ini itu maknanya panah itu sebenarnya sedang disini dengan adanya ini gitu itu moderatik efeknya gitu birunya sudah birunya dihapus apa? kalau seandainya memang dia terbukti menguatkan enggak? kalau dia menguatkan model teorinya gimana? karena saya gak tahu dasar teorinya gimana? misalnya terbukti dia nih fasilitas ini ternyata dia menguatkan yaudah biarin ini gini biarin gini oh ini ya fasilitas biru ini gak dihapus gak dihapus ini tetap gini kalau gak ada gini gak merah dia gak bisa dia jadi ini tetap dibiarkan tetapi dengan dengan bantuan moderatik efek saya akan akan yang pet atau panah yang ke fasilitas ke BFV ini saya akan akan berubah ke sini jadi ini biarkan gitu maknanya gitu kalau kita hapus artinya fasilitas langsung ke behavior tapi kalau dengan adanya moderatik efek yang variabelnya gini tadi atau pengaturannya gini maka si fasilitas itu adalah penguat dari dialog learning seperti dialog learning nah lo praktis learning berarti misalnya gitu jadi penguat dari si fasilitas ini penguat dari penguat dari ini intinya kalau gambar aslinya jadi jadi disini kita kalau boleh gambar ininya seperti ini jadi ini E ini behavior ini fasilitas gambar aslinya seperti ini kadang kita seperti ini yang kita inginkan kalau berdasarkan teori seperti itu awalnya nanti kita lihat lagi kira-kira bagaimana dari data yang kita ambil ya itulah kenyataannya Pak Soni ini kebetulan kalau dari teori yang saya gunakan ini Pak ada dijelaskan ada variabel moderat itu maksudnya yang itu Pak ya jadi disini variabel moderat ya variabel moderat seperti jenis kelamin dan umur nah berarti itu apanya ide padanya kemana itu ke ke hubungan antar variabelnya Pak ya maksudnya dia sebagai penguat kan berarti jenis kelamin dan umur sebagai moderatnya berarti kan ada dependennya ada independennya independennya itu apa misalnya dia penguat dari apa nah gitu kayak gini kan fasilitas penguat dari pembelajaran apakah pembelajaran secara praktek pembelajaran secara dialog dengan adanya fasilitas sebagai penguat dalam pembelajaran untuk membentuk sebuah perilaku atau kebiasaan nah itu umur dan jenis kelamin penguat dari variabel independen yang mana atau exogen yang mana disitu ada gak kalau di gambarnya Pak ya di modelnya kan di misal gender itu diarahkan ke garis antara performa ekspektasi dengan via viral berarti performa ekspektasi ekspektasi adalah independennya diperkuat diperkuat usia oleh apa tadi gender gender dan usia untuk menghasilkan apa tadi via viral untuk masukkan via viral gimana jadi jadi ya seperti ini yang fasilit yang siapa performa tadi bisa jadi disini ya performa misalnya performa ekspektasi misalnya kan anggap ini dihapus performa ekspektasi via viral ini tadi siapa gender kemudian kalau mau nambah satu lagi misalnya usia 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 anggap aja gini ya ini anggap pakai ini aja indikator yang ada usia kemudian gini kemudian moderating efeknya gini yang pertama gender moderating nah ini yang kedua tadi apa usia ya nah ini gambarnya setelah ini nah artinya disini sebenarnya si gender itu kesini penguat ini moderating ini si usia penguat ini jangan adanya ini gitu tapi pak kalau gender sama usia itu kan misal di questionnaire kita kan gender cuma laki-laki perempuan gitu ya jadi itu langsung di convert 1-2 gitu ya 0-1 mungkin di usaha usia dan kalau usia di rinse gitu aja pak di rinse bisa kalau usia kalau diurukan itu kan terlalu ini kan terlalu luas jadi ini apa moderating efek ini langsung kelihatan disini ya modelnya ini gak perlu kita lihat-lihat berapa apa koefisiennya apa skil macam berarti kalau dia sebagai moderating efek seperti ini berarti dia memperkuatkan yang berkuat hubungan antara variable endocrine apa ya untuk bikin model ini jangan lupa dari awal ya kalau memang sudah teorinya seperti itu teori seperti mas siapa tadi teorinya gini udah bikin tambah lah moderating dari awal jadi nanti pengujiannya outer outer dan inner dari awal itu sudah melibatkan moderatingnya ini nanti kita lihat apakah memang seperti itu harapannya apa gimana kalau gender sama usia tadi Pak saya masih bingung Pak ini kan disini kan bentuknya seperti variable dengan beberapa indikator Pak tapi kan kalau misalnya gender kan cuma satu ini ya satu satu data itu seperti apa Pak oh ya gender berarti kan cuma satu data ini sebenarnya nanti di gender ini apa namanya di formatifkan saja atau nanti dilihat lagi apakah gender ini betul-betul dibutuhkan untuk pengujian di sini kalau misalnya memang dia multi variable tentu dibutuhkan coba dilihat penelitian sebelumnya apakah gender akan mempengaruhi seperti itu karena bisa jadi saya pernah melihat kadang gender tidak mempengaruhi misalnya motivasi intension apa-apa dalam yang saya pahami selama ini gender tidak signifikan sehingga kita kalau memang ada penelitian yang menatakan gender tidak signifikan sedangkan ada framework yang menyatakan seperti itu tidak kita pakai dengan alasan ada penelitian yang menyatakan gender tidak signifikan itu alasan kita membuang gender kalau usia mungkin mungkin saja misalnya ada makanya saya bilang kita butuh literatur-literatur pendukung juga yang terkait dengan kalau memang itu grand teori kalau bukan grand teori berarti kita tidak bisa mengklaim itu memang harus seperti itu jadi penentuan variable-variable ini memang harus berdasarkan baik itu eksplorator ataupun konfirmator berdasarkan teori selainnya bab 2-nya sudah ada dulu lah kalau kita tesis disertasi bab 2-nya sudah kuat sehingga seberapa kuatnya tergantung eksplorator atau konfirmator bahkan kalau ada yang lain sudah paham ya moderating saya masih belum paham misalnya ini ada saya baca jurnal misalnya menyatakan bahwa merokok menyebabkan kanker paru nah teorinya itu gitu akhirnya terbukti dari regresi logistik misalnya kalau dia merokok akhirnya dia jadi kanker paru ternyata ada penelitian lain pakai ini nah ternyata dia setelah dia dijadikan moderating effect dia tidak menguatkan variable lain untuk menyebabkan dia menjadi kanker paru boleh gak saya ngomong ke orang kalau ternyata merokok itu tidak menyebabkan kanker paru banyak juga orang yang tidak merokok pun tidak kanker paru boleh gak Pak ngomong gitu bentar merokok menyebabkan kanker paru merokok inempeden kanker paru dependednya moderatingnya yang mana disini kenapa yang menjadi terus ada penelitian lain misalnya genetik atau apa yang menyebabkan kanker paru nah saya mau memasukkan variable merokok itu sebagai intervening dari genetik menjadi kanker paru ternyata dia tidak menguatkan nah saya boleh gak ngomong ke orang-orang gak terbukti tuh hasil penelitianku kalau merokok itu dia menyebabkan kanker paru berarti misalnya gini tadi apa satu lagi genetik ya misalnya jadi independennya genetik kanker paru dependennya gitu ya interveningnya moderatingnya kita tambahkan tadi merokok gitu merokok merokok nah kalau misalnya dalam pengujian Bapak misalnya ternyata tidak signifikan dengan penguatan merokok itu menyebabkan kanker paru gitu ya coba dilihat itu bukan berarti merokok tidak menyebabkan kanker paru tetapi merokok tidak menyebabkan apa tidak apa permasalahan merokok tidak memenguatkan masalah genetik sehingga menyebabkan kanker paru oh gitu jadi kaitannya dengan genetiknya tadi jadi tidak tapi kan bisa jadi ketika Bapak bikin panah dari merokok langsung ke kanker paru bisa jadi terbukti ada signifikansi kira-kira seberapa besarnya oke-oke-oke-oke ya-ya paham Pak Roni ya silahkan sebelum kita menempatkan maksudnya meng-labelkan mau menguji nih variabel moderatinya apa perlu nggak kita menguji apa variabel maksudnya menguji variabel moderatinya pengaruh signifikan nggak ke dependennya gimana-gimana baru nanti kalau misalnya signifikan baru jadikan dia moderatin gitu itu itu kalau itu gimana ini berarti dihilangkan misalnya gender kita hilangkan maksudnya ibu itu apanya yang dihilangkan disini maksudnya gimana nih oh bukan maksud saya gini kita kan sebelum apa menempatkan si gender misalnya ya gender ini sebagai variabel moderatin kita pasti melihat literatur review yang sebelumnya ya kan apakah dia nanti berpengaruh nggak terhadap si dependennya nah jadi kan ketika misalnya pengaruh ya mas Renia jadi kita jadikan ini apa moderatin nah apakah perlu maksudnya untuk yang mode kita bangun di objek penelitian kita di data yang kita miliki ini kita lihat dia berpengaruh apa nggak segender baru nanti kita jadikan moderatin kalau nggak berbaru nggak usah itu maksud saya bagaimana maksudnya ini nanti tergantung dari tahap awal kan gini kalau misalnya kita hapus yang moderatin tahap awal kan kita ingin melihat pengaruh gender secara langsung kepada sebuah kebiasaan ini secara langsung apakah ini pengaruh nggak misalnya kebiasaan baik apakah ada pengaruh nggak secara langsung itu yang pertama boleh dilihat itu dulu tetapi kalau memang di teori kita diharapkan di situ bahwa si gender ini sendiri itu akan mempengaruh akan memperkuat atau memperlemah terhadap performa seseorang dalam 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 dia istilahnya dalam mengembangkan sebuah sikapnya dalam mengembangkan sebuah perilakunya jadi disini boleh saja ibu langsung disini tetapi kan beda teorinya artinya disitu apakah seperti itu teorinya ya nggak masalah kalau memang seperti itu tapi kalau memang sudah dari awal didapatkan teorinya sudah yakin teorinya bahwa si usia ini akan mempengaruhi performen itu performen dalam membentuk behavior apakah dia memperkuat atau memperlemah nah kalau teori seperti itu kita langsung saja permasalahannya nanti adalah apakah dalam temuan kita di lapangan itu betul-betul memperkuat atau tidak atau harus kita hapus sehingga dia hanya mempengaruhi seperti yang Pak Pak Bayu yang menyatakan rokok rokok dihubung memperkuat atau memperlemah masalah di genetik ini sehingga orang bisa nyakit kanker apakah benar seperti itu ataukah kita inginnya melihat hal-hal yang memperkuat sebenarnya kalau dalam hal satu sisi atau rokok itu hanya rokok itu sebagai salah satu variable salah satu variable yang dia tidak bukan terkait dengan gender tapi dia berdiri sendiri eh dia tidak terkait dengan genetik dia berdiri sendiri dia mempengaruhi secara langsung terhadap kanker bersama-sama mungkin dengan gender jadi bersama-sama dengan gender jadi kembali ke teori yang kita bawakan dan yang kita pakai nantinya apakah dia sebagai moderating dari awal kemudian kalau kita periksa ternyata moderating yang tidak maksimal gitu kan lalu kita tes kan ini otak-atik terus kita ya ketika kita tidak moderating kan gimana nah kalau di eksploratory tentunya enak bisa kita sampaikan teori menyatakan seperti ini ternyata setelah saya riset di konteks di konteksnya saya agar modanya tetap bagus tidak jadikan moderating di eksploratory ada lagi tanyaan atau jelas kira-kira atau gimana atau ada yang miss saya yang ini quadratic effect itu ya masih agak kenapa kurang saya emang pernah baca satu artikel dia menguji quadratic effect cuma karena saya enggak ngerti kurang memahami jadinya quadratic effect ini hanya untuk ini kayak di SPSS itu kita hanya ingin melihat ini aja ada hubungan enggak antara dua variable ini hubungannya signifikan non-linear apa enggak gitu aja cuma seperti itu aja jadi jadi enggak terlalu ini sih enggak terlalu mempengaruhi di model kita juga sebenarnya beda dengan moderating tadi akan mempengaruhi hasilnya kalau ini cuma melihat istilahnya apa ya memeriksa ini ada ininya enggak gitu loh signifikan non-linear kadang-kadang kan ada yang butuh informasi seperti itu ini hubungannya antara exogen dan endogennya linear apa enggak kan gitu nah kita jawab dengan kuadratif berarti Mas Roni kalau signifikan yang hasilnya Mas Roni tunjukkan tadi yang bootstrapping itu yang quadratic effect berarti itu linear gitu Mas ya dibacanya tadi kan tidak signifikan ya tidak signifikan non-linear berarti linear kalau signifikan berarti linear ya Mas Roni kalau signifikan berarti non-linear begitu ya Mas ya kalau dia hijau ya oke Mas makasih ya jadi gitu ada pertanyaan lain silahkan enggak bilang enggak bilang juga gimana Pak itu kan Pak oh mungkin bukan bertanya ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup mungkin sebelum ditutup izin share screen dulu ya Mas Roni terkait info kelas yang diadakan di bulan Oktober ya Bapak Ibu saat saya sudah kelihatan Bapak Ibu sudah ya izin off kameranya jadi Bapak Ibu sekalian mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak ya yang mengikuti klas-klas di Belajar ID jadi kita punya program 7 program yang berhubungan dengan research and publication di Belajar ID mungkin ini sudah saya sampaikan sebelumnya jadi tidak saya ulang lagi kemudian ini adalah kalau dari apa yang dipaparkan dari Mbak Sun dan Mas Roni ada 3 skill wajib untuk seorang riset yang ingin mempublikasikan risetnya begitu itu ada klas research proposal systematic literature review dan menjelai kemudian academic writing kenapa menjadi wajib oh ya sebelumnya untuk tanggal 6 Oktober kami akan mengadakan webinar research and publication ini gratis untuk Bapak Ibu yang ingin mengikutinya webinar ini diadakan di hari Rabu jam 9 judulnya adalah serba-serbi jurnal dan publikasi memahami induksi jurnal dan proses submit ke jurnal untuk publikasi di webinar ini akan digali secara mendalam bagaimana mengenali instruksi sebuah jurnal kemudian bagaimana cara men-submit jurnal dengan benar untuk berbagai bentuk manuskrip submission system nah yang paling sering digunakan itu adalah editorial manager scholar one pkp dan yang lainnya ini akan dibahas di webinar ini kemudian tanggal 11 Oktober itu ada kelas research proposal di kelas ini bagaimana menyusun riset dari nol dan menulis draft publikasi internasional berikutasi mungkin Bapak-Ibu bisa lihat di sesi satu itu pembahasannya terkait dengan tahapan riset kemudian di sesi dua terkait dengan pencarian dan pengelolaan referensi literatur bagaimana mencari referensinya mereview dan mengelola referensi kemudian di sesi ketiga terkait dengan metodologi penelitian dan pelaksanaan penelitian bagaimana cara mendesain riset dan lain-lainnya kemudian di sesi keempat terkait dengan penulisan untuk publikasi internasional berikutasi kaitan dengan menghindari plagiarisme dan menyusun artikel yang siap di publikasi di jurnal internasional bereputasi pada intinya di kelas riset proposal ini Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana cara mendesain riset dari awal jadi nantinya outputnya adalah diharapkan paham dasar sebuah riset secara keseluruhan untuk timelinenya ini terdiri dari 4 kali live zoom ya Bapak Ibu ya dan sedikit berbeda dari kelas BIMTEX MPLS ini kelas ini diawali dengan video pembelajaran di hari Senin kemudian di hari Sabtu lebih fokus ke tanya jawab terkait materi kemudian biasanya nanti Mbak Sun akan menambahkan dengan materi-materi yang berhubungan dengan tugas jadi Bapak Ibu yang terkendala terkait tugas atau banyak yang misli tugas nanti biasanya akan dijawab dengan materi baru di hari selanjutnya adalah kelas sistematik literatur review berkualitas dengan Mandelay kelas ini terdiri dari 4 kali pertemuan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ini adalah kelas baru hasil modifikasi antara kelas SLR NVivo dengan Mandelay jadi kalau di kelas ini bedanya dengan kelas research proposal adalah di kelas ini Bapak Ibu akan fokus terkait dengan literatur review secara mendalam itu seperti apa jadi kelas ini merupakan kelas all up dari close research proposal disini di pertemuan pertama Bapak Ibu akan dikenalkan dengan konsep dasar literatur review seperti apa dan bagaimana memilih dan membuat batasan literatur review kemudian bagaimana NVivo dan Mandelay dapat membantu selanjutnya selanjutnya pertemuan kedua ada menyiapkan dokumen literatur yang dipilih dan lain-lain kemudian ketiga dan keempat yang terakhir itu terkait dengan strategi mengusun tulisan LCR dan SLR jadi disini digelaskan juga bagaimana tulisan literatur review itu dan sistematik jadi ini ada pembaharuan dari kelas sebelumnya yang SLR kelas ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober kemudian ini kelasnya sudah lewat tapi sebagai gambaran saja karena terkait dengan skill logib yang mesti dipenuhi begitu yaitu kelas academic writing for reputable international publication jadi bedanya dengan kelas sebelumnya adalah kelas ini terkait erat dengan cara penulisan bagaimana menusun kerangka bagaimana tulisan yang tepat dan bagaimana cara memilih apa namanya penulisan-penulisan begitu nah di kelas ini akan dibahas kelas ini lebih fokus mungkin ke academic writingnya dalam bahasa Inggris jadi disini dapat tergambar bagaimana manuskrip dalam bahasa Inggris itu seperti apa baiknya ok sekian informasi dari saya mungkin dari bapak ibu yang masih punya pertanyaan bisa dilanjutkan mungkin terkait dengan sampel S atau terkait dengan kelas yang akan diadakan silahkan atau sudah dicukupkan ada bapak ibu selamat menikmati